Sudah musimnya pencoblosan lagi, paling siapapun yang terpilih, hidup saya mah begini-begini aja dari dulu juga Suara kamu bisa merubah masa depan Jawa Barat Emangnya hilang satu suara saya doang, bakal ada efeknya gitu Paling ujung-ujungnya sama aja Kesadaran memilih dalam proses pemilihan gubernur dan wakil gubernur Akan berdampak serius pada kehidupan masyarakat Minimnya suara rakyat telah melahirkan pemimpin yang tidak mampu mengatasi masalah mendeser seperti kemiskinan, krisis pendidikan, korupsi, dan pengangguran Ketidakpedulian masyarakat membawa dampak jangka panjang yang dapat dirasakan oleh semua pelapisan Saya akan mencoblos Saya akan mencoblos Kami akan mencoblos Jika saya menjadi seorang pemimpin Saya ingin melihat mereka selalu tersenyum bahagia Karena tercukupi Semua kebutuhan sandang dan pangannya Dan mereka harus memiliki tempat tinggal yang layak Nah, ini hal yang paling saya inginkan Pendidikan seharusnya ideal Punya cita-cita yang sama? Yuk bangun Jawa Barat Ayo daftar dan sukseskan Pintu Cepat 2024 Gembira Gembira Memilih Langsung Setiap langkah, setiap hari yang kita lalui adalah cerita besar kita Di sana ada tantangan besar yang harus kita hadapi Kita punya kekuatan Dengan satu suara, kita bisa menentukan arah masa depan Jawa Barat Datang ke TPS Pilih pemimpin yang bisa membawa perubahan Pilkada Serentak 2024 Saatnya kita semua bersuara Untuk masa depan Jawa Barat yang lebih baik Setiap langkah, setiap hari yang kita lalui adalah cerita besar kita Di sana ada tantangan besar yang harus kita hadapi Kita punya kekuatan Dengan satu suara, kita bisa menentukan arah masa depan Jawa Barat Datang ke TPS Pilih pemimpin yang bisa membawa perubahan Pilkada Serentak 2024 Saatnya kita semua bersuara Untuk masa depan Jawa Barat yang lebih baik Pilih pemimpin yang bisa menentukan arah masa depan Jawa Barat yang lebih baik ...merubah masa depan Jawa Barat. Emangnya hilang satu suara saya doang. Bakal ada efeknya gitu. Paling ujung-ujungnya sama aja. Kesadaran memilih dalam proses pemilihan gubernur dan wakil gubernur... ...akan berdampak serius pada kehidupan masyarakat. Minimnya suara rakyat telah melahirkan pemimpin yang tidak mampu... ...mengatasi masalah mendesar seperti kemiskinan, krisis pendidikan, korupsi dan pengangguran. Ketidakpedulian masyarakat membawa dampak jangka panjang... ...yang dapat dirasakan oleh semua pelapisan. Selamat datang kembali di debat publik calon gubernur... ...dan wakil gubernur Provinsi Jawa Barat 2024. Di sesi ini kami akan memberitahukan aturannya... ...calon gubernur akan mengambil kode subtema... ...di dalam wadah kaca yang ada di samping panggung ini... ...yang berisikan pertanyaan yang sudah dibuat oleh tim panelis. Pertanyaan akan dibacakan oleh kami selaku moderator. Waktu untuk menjawab pertanyaan 45 detik... ...lalu waktu untuk menanggapi juga 45 detik. Bisa dimengerti Bapak? Baik. Dipersilahkan kepada calon gubernur nomor urut 1... ...untuk mengambil kode subtema dari wadah kaca. Silahkan calon gubernur nomor urut 1... ...diambil dari belakang meja Bapak, dari arah belakang meja. Nanti hurufnya mohon ditunjukkan ke moderator... ...dan juga hadirin untuk kita lihat bersama. Mohon diperlihatkan Bapak kepada kamera, kepada hadirin. Diperlihatkan ke hadirin hurufnya A. Dan mohon diperlihatkan sekali lagi Bapak. Diperlihatkan kepada hadirin. Agar pemirsa di rumah juga bisa melihat kodenya adalah huruf A. Silahkan dimasukkan ke wadah kaca yang kosong. Dan silahkan kembali ke tempat Bapak. Baik. Terima kasih. Saya akan mengambil huruf A. Ibrahim boleh minta tolong. Huruf A adalah kesehatan dan penururan stunting. Amplop masih dalam kondisi tersegal. Jumlah kasus tuberkulosis atau TBC di Jawa Barat... ...termasuk yang tertinggi di Indonesia. Dari 175 ribu kasus di tahun 2023... ...sekitar 15 persen merupakan kasus TBC pada anak. Pertanyaannya, apa strategi dan program Anda untuk mengurangi jumlah kasus TBC di Jawa Barat? Waktunya 45 detik dimulai sejak Anda berbicara. Dalam bidang kesehatan dan penurunan terutama kasus-kasus yang terkait dengan masalah penyakit TBC... Kami terus terang memberikan tawaran beberapa program untuk meningkatkan kesehatan dan mengurangi penyakit TBC. Yang pertama adalah program screening digital masal. Yang kedua, kartu keluarga bahagia di dalam rangka bagaimana program nutrisi bagi pasien TBC. Yang ketiga, 627 klinik kesehatan terpadu dan berbasis untuk pelayanan TBC. Dengan demikian, diharapkan kami mampu memberikan layanan yang sebaik-baiknya. Baik, Bapak waktu Anda habis. Terima kasih. Selanjutnya saya beri... Selanjutnya saya beri kesempatan untuk cagup nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban cagup nomor urut 1. Durasi menanggapi 45 detik dihitung saat Anda mulai berbicara. Silahkan. Tadini sekalian, TBC adalah sebetulnya penyakit yang lama dan bisa diobati. Tetapi tentu yang harus dilakukan adalah sikap kita dalam lingkungan kita yang tidak boleh kumuh. Yang kedua adalah penyiapan tenaga medis yang mumpuni karena TBC bisa dilakukan penyembuhan dengan kedisiplinan pasien, kedisiplinan tenaga medis sehingga ada interaksi keduanya. Nah, insya Allah TBC akan bisa ditangani di jawarat. Tadini sekalian yang serba ngalkan, kasus TBC di kita ini 220 ribu. Di permukaan, mungkin di bawahnya bagaikan gunung es. Tadini sekalian, akan banyak itu. Tentu langkah-langkah di kabupaten kota menjadi perhatian penting bagaimana menangani penyakit TBC ini. Baik, Bapak. Terima kasih. Waktu Anda habis. Baik, selanjutnya saya beri kesempatan untuk cagup nomor urut 3. Menanggapi jawaban cagup nomor urut 1. Durasi 45 detik dimulai saat Anda berbicara. Silahkan. Menurut pandangan kami, pandangan ASI, penanganan TBC ini harus dengan kasih sayang. Jangan malah dijauhi tapi harus didekati. Itulah sebabnya kita melihat persoalan TBC ini karena masalah-masalah lingkungan. Bisa jadi lingkungan terokok pasif sehingga ini harus kota layak agar bebas rokok. Yang kedua, penanganan juga perlu melalui posyandu sehingga mampu mendeteksi betul mereka-mereka yang terkena TBC. Itulah pentingnya kita revitalisasi posyandu. Untuk itu kami menawarkan agar kader-kader posyandu ditingkatkan insentifnya agar bisa lebih fokus menangani ini. Terima kasih. Baik. Berikutnya kami beri kesempatan untuk calon gubernur nomor urut 4 menanggapi jawaban cagup nomor urut 1 dengan durasi 45 detik dimulai sejak berbicara. Penanganan TBC dibagi dua. Yang pertama adalah penanganan jangka panjang, yang kedua penanganan jangka pendek. Penanganan jangka pendek adalah seluruh anak-anak yang berpotensi memiliki penyakit segera didiagnosa agar tidak muncul ketika sudah menjadi parah dan menjadi kasus. Sehingga setiap orang terlahir harus didamping oleh dokter. Di situlah diperlukan negara tampil untuk melahirkan dokter keluarga yang berkunjung kepada masyarakat bukan hanya masyarakat kaya tetapi juga masyarakat miskin. Yang kedua adalah dalam jangka panjang juga mereka harus didampingi dari sisi fasilitas ekonomi karena seringkali TBC itu diakibatkan karena ketidakpuan ekonomi keluarga. Yang ketiga adalah lingkungan yang harus segera diperbaiki karena lingkungan merupakan faktor utama lahirnya TBC di Indonesia. Baik Bapak terima kasih waktu Anda sudah habis. Baik. Selanjutnya saya beri kesempatan untuk cagup nomor urut satu menanggapi kembali jawaban dari seluruh cagup. Waktu Anda 45 detik dimulai saat Anda berbicara. Pada dasarnya kami menyetujui apa yang disampaikan oleh teman-teman paslon lain dengan demikian karena TBC adalah penyakit menular sehingga perlu adanya penanganan lebih dini sehingga dengan adanya program screening digital sehingga ini akan sejak awal kita bisa mengetahui siapa yang memperoleh dengan penyakit TBC ini. Yang kedua dengan adanya klinik kesehatan terpadu di 627 kecamatan sehingga disini dihadirkan para ahli terutama terutama tim medis yang memang secara lengkap untuk mengetahui tentang bagaimana TBC ini supaya tidak menular ke tanaman. Baik Bapak terima kasih waktu Anda sudah habis. Baik selanjutnya kami persilahkan kepada calon gubernur nomor urut 2 untuk mengambil kode subtema dari wadah kaca. Silahkan diambil untuk calon gubernur nomor urut 2 dari arah belakang meja Bapak. Mohon diambil hurufnya ditujukan ke moderator dan juga hadirin agar pemirsa di rumah juga bisa melihat ke arah kamera. Hurufnya adalah B. mohon ditunjukkan ke kamera. Silahkan. Silahkan kembali ke tempat. Untuk huruf B. Silahkan Ibrahim. Ini dia. Amplop masih tersegel. Pemirsa juga bisa melihat langsung dari rumah. Judulnya Mentalitas dan Karakter Generasi Muda. Silahkan dibuka Ibrahim. Saya bantu. Untuk mikrofonnya. Data Badan Narkotika Nasional tahun 2022 kasus tindak pidana narkoba di Jawa Barat berada di urutan keempat nasional dengan 2.247 kasus yang di dalamnya termasuk Generasi Muda. Pertanyaannya, bagaimana strategi dan langkah yang akan Anda lakukan dalam rangka mengurangi kasus peredaran dan penyalahgunaan narkoba? Waktu 45 detik dimulai Anda berbicara. Silahkan. Generasi Muda, Generasi Penerus. Tentu kami, pasangan Ronald JJ harus mempersiapkan betul-betul bagaimana kesehatan, bagaimana pendidikan dan sebagainya untuk generasi muda sekalian. Narkoba adalah musuh yang paling utama. Saya kira yang paling penting adalah bagaimana kerukunan kehidupan rumah tangga yang akan memberikan bimbingan kepada anak masing-masing. Yang kedua, tentu kami harus menyiapkan pendidikan yang paripurna agar dia memahami apa yang boleh, apa yang tidak boleh dan dia memahami pengetahuan itu. Kami tentu akan memberikan pendidikan yang baik. Kami akan memberikan pendidikan agama dan pendidikan karakter sehingga Generasi Muda bisa berjalan dengan baik di Jabarat. Ini adik-adik sekalian. Baik, mohon tenang. Berikutnya kesempatan cagup nomor urut 3 untuk menanggapi jawaban calon gubernur nomor urut 2 dalam waktu 45 detik sejak Anda berbicara. Masalah narkoba adalah masalah kita semua. Sehingga kita harus memiliki kepedulian terhadap pemberantasan narkoba. Oleh karena itu, perlu ada kebersamaan, kolaborasi diantara stakeholder yang ada di Jawa Barat. Itulah prinsip kami dalam kolaborasi Sili Asa, Sili Asih, Sili Asuh. Kami berharap bahwa dengan prinsip ini maka akan ada kolaborasi diantara pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat, Kodra Kabupaten dan juga aparat menegak hukum. Dan dengan itulah kita saling peduli antara masyarakat sehingga saling mengawasi. Ketika ada satu hal yang terkena narkoba, maka perlu diberi peringatan, perlu diberi bimbingan, dan perlu diberi upaya untuk menanggulanginya. Terima kasih. Selanjutnya saya beri kesempatan untuk cagup nomor urut 4 menanggapi jawaban dari cagup nomor urut 2. Durasi 45 detik. Ada dua variabel yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah membangun sistem agar pendidikan dan kehidupan kita terintegrasi dengan alam. Sehingga hubungan manusia dengan alam akan melahirkan manusia yang sehat. Baik pikiran maupun hatinya. Yang kedua adalah sistem itu harus dikembangkan dalam variabel teknis. Negara harus berani untuk memeriksa seluruh kalangan dalam setiap waktu. Bebaskah dia dari narkoba atau tidak. Baik pelajar, mahasiswa maupun ASN, arat penegak hukum dan seluruh masyarakat kalau diperlukan. Kemudian yang berikutnya adalah tindakan hukum yang tidak boleh pandang bulu pada siapapun. Bukan hanya yang kecil yang diberantas, tetapi bandar-bandar besar. Dan terutama juga lembaga pemasyarakatan tidak boleh menjadi alat untuk mengedarkan narkoba. Dan itu terjadi di Jawa Barat. Inilah orientasi yang harus dilakukan. Waktu habis, terima kasih. Berikutnya, calon gubernur nomor urut satu menanggapi jawaban cagup nomor urut dua dengan waktu 45 detik dimulai sejak Anda berbicara. Berbicara narkoba, narkoba bukan adalah sebuah penyakit, tetapi sebagai akibat. Oleh sebab itu adanya kerjasama antara orang tua, masyarakat, dan juga lingkungan yang lain. Sehingga perlu adanya penanganan secara khusus. Di antaranya adalah bagaimana diberikan layanan konseling secara gratis berbasis digital. Kemudian adanya satgas anti narkoba di sekolah dan di kampus. Kemudian kerjasama antara BNN untuk penegakan hukum yang lebih tegas. Kemudian program pendampingan dan rehabilitasi untuk pengguna narkoba. Sehingga apa yang hari ini terjadi di masyarakat narkoba itu luar biasa. ini bisa tertangani dengan baik oleh adanya kerjasama. Baik Bapak, terima kasih. Waktu Anda sudah habis. Selanjutnya saya beri kesempatan untuk cagup nomor urut 2 untuk menanggapi kembali jawaban dari seluruh cagup. Waktu Anda 45 detik. Kami persilakan. Sehebap apapun langkahnya akan ditangani menangani narkoba, tanpa pundamen yang kuat, pendidikan, pendidikan agap dan karakter itu akan siasat. Pundamennya itu adanya sekalian. Adapun tentu negara hadir membuat sistem, konsoling dan lain sebagainya seharga itu menjadi bagian dalam langkah melengkapi konsep yang sudah ada. Konsep yang paling utama tadi tentang pendidikan, pendidikan agama dan pendidikan karakter. Itulah yang paling fundament, yang paling banyak hal yang perlu dilakukan semua. Dan yang paling utama adalah kehidupan keluarga. Keremusan keluarga adalah menjadi patokan bagaimana kehidupan ini akan bisa berjalan dengan baik. keluarga adalah segala-galanya. Terima kasih. Bila Tumik Wai Dayah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilahkan kepada calon gubernur nomor urut 3 untuk mengambil kode subtema dari wadah kaca. Silahkan Bapak diambil dari arah belakang meja. Mohon ditunjukkan silahkan diambil mohon ditunjukkan ke moderator dan juga hadirin serta pemirsa di rumah agar terlihat bersama. F Boleh ditunjukkan ke kamera Pak? F ditunjukkan di kamera Bapak. Baik F. Baik. Terima kasih silahkan kembali ke tempat. Silahkan untuk diambil dengan kode huruf F. Kode huruf F. Reformasi birokrasi yang berkelanjutan kita lihat bersama. Amplok masih dalam kondisi tersegel. Mohon disimak seksama karena pertanyaan tidak akan kami ulangi. Salah satu permasalahan utama dalam penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE di Jawa Barat adalah masih adanya hambatan dalam integrasi sistem dan layanan publik berbasis teknologi digital. Pertanyaannya bagaimana langkah konkret Anda untuk mengatasi hambatan integrasi SPBE dalam meningkatkan layanan publik. Waktu Anda menjawab 45 detik dimulai sejak berbicara. Untuk menangani itu maka diperlukan adanya keterbukaan dan jangan ego sektoral di antara para OPD. Itulah ketika kemudian dibuat sistem yang terintegrasi insya Allah ini akan bisa lebih mudah untuk dilakukan. Kenapa muncul ego sektoral? Karena berbagai hal yang diantaranya adalah merasa bahwa data itu milik dirinya sehingga tidak boleh di-share kepada yang lain. Untuk itulah program unggulan yang harus terkait dengan ini pertama melakukan integrasi sistem dari berbagai OPD yang terkait dengan itu dan kemudian melakukan political will untuk melakukan integrasi sistem dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Selanjutnya saya beri kesempatan untuk cagup nomor urut 4 memberikan tanggapan jawaban dari cagup nomor urut 3 durasi Anda 45 detik. Problem kita menganggap bahwa persoalan jaringan pemerintahan yang berbasis elektronik dianggap sebuah proyek bukan sebuah tujuan. Karena sebuah proyek maka setiap lembaga membuat proyeknya sendiri-sendiri karena mereka bekerja sama dengan pihak lain. Untuk itu diperlukan satu lembaga Kominpo yang mengintegrasikan seluruh kelembagaan tidak menggarap proyeknya masing-masing. Ini adalah bagian untuk efisiensi pengelolaan aspek-aspek yang bersifat digital. Kemudian yang berikutnya adalah pemerintah provinsi Jawa Barat menyiapkan tenaga teknis yang berasal dari internal pemerintah provinsi yang mengambil dari tenaga ahli yang diperuntukkan agar ke depan kita tidak tergantung pada pihak lain yang kita bisa kemampuan sendiri. Sudah habis Bapak. Selanjutnya saya beri kesempatan untuk cagup nomor urut satu menanggapi cagup nomor urut tiga durasi Anda 45 detik. Silakan. Dalam pembangunan reformasi yang berkelanjutan yang terkait dengan reformasi birokrasi ini diperlukan adanya pertama digitasi layanan publik yang kedua evaluasi kinerja berbasis hasil yang ketiga penguatan sistem pengaduan publik yang keempat meritokrasi untuk ASN yang kelima pelatihan dan sertifikasi ASN. Dengan demikian ini akan bisa memujudkan birokrasi Jawa Barat yang profesional efisien dan betul-betul berfokus pada pelayanan publik. Cukup Bapak? Cukup. Terima kasih. Kita atur ulang waktunya. Baik. Berikutnya kami beri kesempatan Cukup nomor urut dua untuk menanggapi jawaban caleg gubernur nomor urut tiga dengan waktu 45 detik dimulai sejak berbicara. Kunci dari semua persoalan kunci dari semua masalah ada terletak pada leadership pemimpin itu sendiri. Kalau will pemimpin itu ada kemauan yang jelas bagaimana pelayan publik ini lebih baik maka tentu konsep sistem ini akan berjalan. Sehebat apapun sistem sehebat apapun sistem yang kita buat tanpa leadership yang baik tanpa kemimpinan yang kuat dan tegas saya kira semuanya akan hanya kita berlama-lama dalam teori berlama-lama dalam perhebatan tidak memasakkan masalah. Kuncinya di leadership kepimpinan itu sendiri adil sekalian. Terima kasih. Masih ada sesuatu Pak? Baik. Selanjutnya saya beri kesempatan untuk Cagup nomor urut tiga menanggapi kembali jawaban dari seluruh Cagup. Waktu Anda 45 detik dimulai saat berbicara. Silahkan. Terima kasih atas segala masukannya tapi menurut pandangan kami bahwa kunci penyelesaian integrasi sistem keseluruhan itu terletak pada political will kepala daerah. Sehebat apapun sebuah OPD termasuk diantaranya Kominfo tetapi tanpa adanya political will dan keinginan dari pemerintah kepala daerah maka akan sangat sulit untuk bisa menintegrasikan sistem. Itulah sebabnya insyaallah pasangan asih karena bukan hanya sekedar saya tapi di belakang saya ini ada yang ahli dalam masalah integrasi sistem. Sehingga mudah-mudahan insyaallah kita bisa menjamin integrasi sistem di Jawa Barat lebih baik lagi. Oleh karena itu pilih nomor tiga. Baik terima kasih berikutnya kami persilahkan calon gubernur nomor urut empat untuk mengambil kode subtema dari wadah kaca. Silahkan Bapak. Mohon diambil dan ditunjukkan dari arah belakang meja Bapak mohon izin silahkan ditunjukkan ke arah moderator dan juga hadirin dan pemirsa di rumah. Huruf yang diambil adalah E tolong ditunjukkan dulu ke kamera Bapak. Baik kode E silahkan disimpan di wadah kosong silahkan kembali ke tempat. Baik moderator akan mengambil dengan kode huruf E Bapak. Baik. Kode huruf E adalah pengembangan talenta digital. Amplopnya masih tersegel dengan baik. Mohon diperhatikan dengan seksama karena pertanyaan tidak akan kami ulangi. Studi Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2024 kebutuhan talenta digital secara nasional tahun 2030 sekitar 9 juta orang atau 500 ribu orang per tahun Provinsi Jawa Barat diharapkan dapat berkontribusi untuk pembangunan nasional melalui peningkatan talenta digital. Pertanyaannya bagaimana program Anda untuk mengatasi kesenjangan antara permintaan dan ketersediaan talenta digital di Jawa Barat waktu Anda menjawab 45 detik dimulai sejak berbicara. Seiring dengan perkembangan waktu sesungguhnya banyak masyarakat kita hari ini yang memiliki talent di bidang digital. Talent itu ada yang mereka berpendidikan melalui proses pendidikan yang mereka tekuni melalui jenjang pendidikan formal maupun talent yang terlahir karena bakat alamiah. Untuk itu ruang publiknya harus didorong dengan baik dan diarahkan padahal hal yang produktif. Lembaga-lembaga pendidikan baik pendidikan menengah pendidikan tinggi harus dimasukkan kurikulum talent digital dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran di sekolah. Karena talent digital bukan hanya pada aspek yang bersifat orang menekuni di bidang digital saja tetapi sudah menyangkut aspek seluruh kehidupan masyarakat hari ini. Ada perdagangan digital, arsitektur digital, pertanian yang... selanjutnya saya beri kesempatan untuk cagup nomor urut 1 menanggapi jawaban cagup nomor urut 4 durasi 45 detik dimulai saat Anda berbicara silahkan. Dalam pembangunan pengembangan digital talent kita menawarkan adanya harus adanya kartu wira usaha muda sehingga mereka bisa kemudian adanya pelatihan keterampilan digital dan melihat usaha-usaha yang lain sehingga memulai bisnis bekerja dengan secara sempurna. Yang kedua akademi digital yaitu adalah sebuah perguruan tinggi yang mana perguruan tinggi ini lebih terpusatkan kepada khusus untuk peningkatan literasi dan kompetensi di bidang digital. Yang ketiga kita menyediakan 5.000 pelatihan sertifikasi digital sehingga mereka bisa bekerja secara maksimal di dalam berbagai kesempatan. Selanjutnya saya beri kesempatan untuk Cagup nomor urut 2 menanggapi jawaban Cagup nomor urut 4 durasi 45 detik dimulai saat Anda berbicara. Digital dan pendidikan adalah satu kesatuan yang terkait satu sama lain. Membangun digitalisasi maka tentu harus membangun pendidikan. Maka yang akan kita lakukan sekaligus dua persoan akan selesai. Yang pertama tentang inek pendidikan tentu akan kita lakukan dengan baik. Yang kedua adalah kita akan dirikan beberapa SMK-SMK di kecamatan yang berdua SMK-nya atau berkesamaan dengan pihak lain. Yang ketiga kita akan menutaskan APK Perguruan Tinggi dengan memberikan beasiswa 10 juta per orang untuk 100 ribu orang. Adilin sekalian maka digital itu akan jadi vokasi di SMA-SMK yang akan berbicara. Terima kasih. Waktu habis. Berikutnya kesempatan calon gubernur nomor urut tiga menanggapi jawaban cagup nomor urut empat dengan waktu 45 detik dimulai sejak berbicara. Hari ini kita tidak bisa memungkiri sudah masuk kepada era digital. Anak-anak kita semua sudah pegang gadget. Namun oleh karena itu kami berharap akan tiga program yang kami akan lakukan. Pertama adalah melakukan pelatihan kepada anak-anak sehingga mereka melek digital dan mampu memanfaatkan HP-HP mereka untuk hal-hal yang produktif bukan hanya untuk mengeluarkan pulsa dan kuota. yang kedua kami juga akan melaksanakan internet gratis di rumah ibadah kenapa? Agar lebih mudah memonitoring dari berbagai penyimpangan-penyimpangan. Dan yang ketiga kami akan melakukan co-working space di berbagai kecamatan sehingga ini menjadi ajang bagi anak-anak muda untuk berkreatif. Baik, terima kasih waktu Anda sudah habis. Selanjutnya kesempatan untuk cagup nomor urut empat menanggapi kembali jawaban dari seluruh cagup. Waktu Anda 45 detik. Kami persilakan. Talent digital akan menjadi problem manakala kita tidak memiliki produksi. Maka solusi yang ditawarkan oleh pasangan dermawan adalah membangun talent digital diintegrasikan menjadi dalam kurikulum sekolah menengah kejuruan istimewa yang akan tersebar di seluruh provinsi Jawa Barat dengan daya tampung 10 ribu dalam setiap tahun. Sehingga talent digital nanti bersatu dengan program pendidikan kelautan, kehutanan, peternakan, perikanan, pertanian, dan talent ini menjadi bagian untuk mengadvokasi, memasarkan seluruh produktivitas publik Jawa Barat yang pada akhirnya kita tidak kalah oleh negara lain yang mengirim barang-barang ilegal pada kita yang disebarkan melalui media digital. terima kasih. Itu tadi akhir sesi debat antar calon gubernur berikan tepuk tangan yang meriau untuk seluruh calon gubernur calon nomor urut 1, 2, 3, dan 4. Baik. Dan berikutnya juga tidak kalah menarik karena akan ada sesi debat antar calon wakil gubernur. Tetap bersama kami di debat publik calon gubernur wakil gubernur Provinsi Jawa Barat 2024 Setiap wangkah setiap hari yang kita lalui adalah cerita besar kita Di sana ada tantangan besar yang harus kita hadapi Kita punya kekuatan Dengan satu suara kita bisa menentukan arah masa depan Jawa Barat Datang ke TPS Pilih pemimpin yang bisa membawa perubahan Pilkada Serentak 2024 Saatnya kita semua bersuara Untuk masa depan Jawa Barat yang lebih baik KPU Provinsi Jawa Barat Turing Demokrasi ROTU 27 November 2024 Turing Demokrasi merupakan sebuah acara yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat sebagai inisiatif untuk menjangkau masyarakat di 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat. Dengan melibatkan sejumlah komunitas masyarakat, acara ini diharapkan dapat menyebarkan pesan persatuan, kedamaian, dan pentingnya partisipasi aktif dalam demokrasi. Masyarakat diharapkan dapat dengan cerdas memilih pemimpin yang berkualitas. Event ini juga menampilkan beberapa kesenian dan budaya khas Jawa Barat. Turing Demokrasi ROTU 27 November 2024 diselenggarakan pada tanggal 3 November hingga 16 November 2024. Turing Demokrasi ROTU 27 November 2024 Gemilang, gembira, memilih, langsung. Sudah musimnya pencoblosan lagi? Paling siapapun yang terpilih. Hidup saya mah begini-begini aja dari dulu juga. Suara kamu bisa merubah masa depan Jawa Barat. Emangnya hilang satu suara saya doang. Bakal ada efeknya gitu. Paling ujung-ujungnya sama aja. Kesadaran memilih dalam proses pemilihan gubernur dan wakil gubernur akan berdampak serius pada kehidupan masyarakat. Minimnya suara rakyat telah melahirkan pemimpin yang tidak mampu mengatasi masalah mendeser seperti kemiskinan, krisis pendidikan, korupsi, dan pengangguran. Ketidakpedulian masyarakat membawa dampak jangka panjang yang dapat dirasakan oleh semua pelapisan. Setiap langkah, setiap hari yang kita lalui adalah cerita besar kita. Di sana ada tantangan besar yang harus kita hadapi. Kita punya kekuatan. Dengan satu suara, kita bisa menentukan arah masa depan Jawa Barat. Datang ke TPS. Pilih pemimpin yang bisa membawa perubahan. Pilkada Serentap 2024, saatnya kita semua bersuara untuk masa depan Jawa Barat yang lebih baik. Jika saya menjadi seorang pemimpin, saya ingin melihat mereka selalu tersenyum bahagia. Karena tercukupi semua kebutuhan sandang dan pangannya. Dan mereka harus memiliki tempat tinggal yang layak. Nah, ini hal yang paling saya inginkan. Pendidikan seharusnya ideal. Punya cita-cita yang sawah? Yuk bangun Jawa Barat! Ayo daftar dan sukseskan Pilkub Jawa Barat 2024 Gembira! 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 Memilih! Langsung! Pencoblosan lagi? Paling siapapun yang terpilih. Hidup saya mah begini-begini aja dari dulu juga. Kesadaran memilih dalam proses pemilihan gubernur dan wakil gubernur akan berdampak serius pada kehidupan masyarakat. Minimnya suara rakyat telah melahirkan pemimpin yang tidak mampu mengatasi masalah mendersar seperti kemiskinan, krisis pendidikan, korupsi, dan pengangguran. Ketidakpedulian masyarakat membawa dampak jangka panjang yang dapat dirasakan oleh semua pelapisan. Kisah yang mencoblos! Kisah yang mencoblos! Kisah yang mencoblos! Selamat datang kembali di debat publik calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Jawa Barat 2024. Di sesi ini aturannya sama, namun yang mendapatkan kesempatan adalah calon wakil gubernur. Jadi nanti yang akan maju untuk mengambil kode subtema di wadah kaca ini adalah calon wakil gubernur. Pertanyaan akan dibacakan oleh kami selaku moderator. Dan waktu untuk menjawab pertanyaan 45 detik. Lalu waktu untuk menanggapi juga 45 detik. Setelah nanti ibu bapak mengambil kode subtema, mohon ditunjukkan ke kamera dan juga ke moderator. Bisa dimengerti? Baik. Dipersilakan kepada calon wakil gubernur nomor urut 1 untuk mengambil kode subtema dari wadah kaca. Silahkan diambil. Diperlihatkan ke moderator dan juga ke kamera. Agar hadirin dan pemirsa bisa melihat hurufnya adalah B. Huruf B. Silahkan diletakkan di wadah kaca dan kembali ke tempat. Baik. Saya akan ambil kode huruf B. Masih tersegel ya. Judulnya Mentalitas dan Karakter Generasi Muda. Saya akan membacakan satu kali. Tidak ada pengulangan. Jadi mohon disimak baik-baik. Generasi Z tumbuh di era digital yang sangat pesat. Sehingga memiliki kecakapan di bidang teknologi. Di sisi lain, generasi ini menghadapi tantangan dalam hal kesehatan mental. Seperti muda cemas, depresi, dan rasa takut merasa tertinggal karena tidak mengikuti aktivitas atau tren tertentu. Pertanyaannya, bagaimana program Anda untuk mengatasi permasalahan kesehatan mental generasi Z? Waktu Anda 45 detik dimulai saat Anda mulai berbicara. Dalam pembangunan kesehatan mental generasi muda, kami pasangan bahagia ingin membahagiakan seluruh pemuda-pemuda di Jawa Barat. Yang pertama adalah adanya layanan konseling digital. Yang berikutnya adanya akademi kepemimpinan pemuda, yaitu pelatihan coping dan manajemen emosi. Yang ketiga adalah adanya 27 gedung kreatif untuk pelaku seni sehingga anak muda bisa berkreasi dan aktif serta membahagiakan. Yang berikutnya adalah 5.000 lapangan olahraga, karena dengan olahraga maka pemuda akan sehat dan bahagia. Terima kasih. Sudah cukup? Cukup. Baik. Kita atur ulang waktunya jika sudah cukup. Berikutnya kami berikan kesempatan untuk calon wakil gubernur nomor urut 2 menanggapi calon wakil gubernur nomor urut 1 durasi menanggapi 45 detik dimulai sejak Anda berbicara. Anak muda penuh dengan energi. Kita harus salurkan energi mereka dengan hal-hal yang bermanfaat. Pasangan JJ Ronald akan membangun kreatif youth space di semua daerah di Jawa Barat sehingga tidak ada waktu buat anak muda untuk cemas dan berpikir overthinking. Kami juga akan menyediakan program namanya Sikoming, Sikolog Mingguan. Kami akan hadirkan Sikolog datang setiap minggu ke setiap desa dan kelurahan. Silahkan konseling gratis, sehat jiwa raga, mental spiritual. Tidak boleh ada anak muda Jawa Barat yang tidak sehat secara mental menuju Indonesia Emas 2045. Kami yakin itu. Selanjutnya saya beri kesempatan untuk Cawal Gup nomor urut 3 menanggapi jawaban dari Cawal Gup nomor urut 1. Durasi Anda 45 detik dimulai saat Anda berbicara. Silahkan. Terima kasih. Masalah ini terjadi karena ada 3 hal yang utama. Pertama krisis identitas dan moral generasi muda. Dan juga gangguan mental kena gadget dan juga kena terjadinya COVID. Itu mengganggu perkembangan daripada generasi Z. Dan juga tentunya rendah IPP atau Indeks Pembangunan Pemuda kena pengangguran. Kalau dari generasi Z hanya 25% yang bisa mendapatkan pekerjaan. Jadi kita mengusulkan adanya akan membuat 3 program. Satu Jabar Mas Agi itu sebetulnya lebih ke character building. Kita mau menyelenggarkan banyak festival kreatif dan olahraga. Dan juga mendukung adanya development program untuk start out dan kreatif pruner. Agar supaya hal-hal yang tekan dengan start out dan entrepreneurship bisa kita dukung. Itu pasti membangun semangat. Baik. Waktu habis. Terima kasih. Berikutnya kami berikan kesempatan untuk Cawal Gup nomor urut 4. Menanggapi jawaban Cawal Gup nomor urut 1 dalam waktu 45 detik dimulai sejak berbicara. Ya kita yang pertama adalah penguatan nilai-nilai agama dan budi pekerti di keluarga. Juga penguatan nilai-nilai budaya lokal dalam kurikulum di sekolah-sekolah. Integrasi karakter dalam kurikulum dan pemanfaatan teknologi sebagai media pembelajaran. Pendidikan guru yang relevan dan adaptif serta literasi etika digital. Penguatan budi pekerti dan agama di sekolah-sekolah serta integrasi pendidikan karakter dalam sekolah ini. Baik Bapak. Terima kasih waktu Anda sudah cukup. Sudah habis. Selanjutnya saya beri kesempatan Cawal Gup nomor urut 1 untuk menanggapi kembali jawaban dari seluruh Cawal Gup. Waktu Anda 45 detik. Silahkan. Kesimpulannya adalah olahraga itu bisa menghasilkan hormon endorfin yaitu kebahagiaan. Jadi anak-anak muda harus sering-sering berolahraga. Makanya kami akan membuat 5.000 lapangan olahraga untuk pemuda di Jawa Barat. Sudah? Terima kasih. Masih ada sih soal waktu. Silahkan kita makan. Dan tentunya kenapa kami akan membangun gedung 27 kreatif terpadu untuk seni, musik, dan pertunjukan dengan 5 gedung berstandar internasional. Ini untuk memajukan generasi muda yang punya kreatif sehingga mereka tumbuh menjadi anak-anak yang sehat, yang cerdas, yang bahagia. Baik waktu Anda sudah habis. Selanjutnya kita persilakan kepada calon wakil gubernur nomor urut 2 untuk mengambil kode subtema dari wadah kaca. Silahkan diambil lewat arah belakang wadah kaca. Mohon ditunjukkan ke arah moderator dan juga kepada hadirin. Yang diambil adalah D, baik silahkan, disimpan di wadah kaca, silahkan kembali ke tempat. Moderator akan mengambil dengan kode huruf D. Kode huruf D, pendidikan inklusi dan berkualitas. Masih tersegel, kami buka. Mohon disimak pertanyaannya karena tidak akan kami ulangi. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, pemerintah pusat dan daerah wajib mengikut sertakan anak penyandang disabilitas dalam program wajib belajar 12 tahun. Di Jawa Barat, kuantitas dan kualitas penyelenggara pendidikan inklusi masih kurang. Pertanyaannya, apa program Anda untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pendidikan inklusi di Jawa Barat? Waktu 45 detik dimulai sejak Anda berbicara. Slogan kami adalah jabar untuk semua, termasuk untuk kaum disabilitas. Yang paling penting yang harus dilakukan adalah pembangunan infrastruktur. Kami akan melakukan asesmen ke setiap bangunan yang ada di Jawa Barat. Harus ramah untuk mereka para penyandang disabilitas. Termasuk infrastruktur urusan sekolah. Sekolahnya, bangunannya harus ramah untuk mereka. Termasuk alat-alat peraganya. Harus ramah untuk mereka. Kaum disabilitas bukan kaum yang harus termarginalkan di Jawa Barat. JJ dan Renang sangat peduli. Kami akan bela haknya karena jabar untuk semua. Sekali lagi, kaum disabilitas kami akan berjuangkan hak Anda sebaik-baik. Baik, terima kasih. Terima kasih. Berikutnya kami berikan kesempatan untuk Cawagup nomor urut 3. Menanggapi jawaban Cawagup nomor urut 2 dalam waktu 45 detik dimulai sejak berbicara. Iya, terima kasih. Kita akan mengadakan tiga program unggulan. Yang pertama, kita renovasi ruang kelas dan ruang kelas baru di daerah Petepencil. Kemudian kita mengadakan bantuan. Bagus, bantuan gubernur sekolah dan juga BST. Beasisa, prestasi untuk keluarga miskin. Anak petani, nelayan, guru, buruh, ojol, dan juga Hafiz Kurang. Dan kemudian kita juga membantu tentunya pesantren-pesantren dengan adanya ruang kelas dan juga untuk kobongnya. Dan terakhir kita juga lihat bahwasannya ada keperluan untuk hal tegak dengan IPTEC. Jadi kita harus membantu sekolah-sekolah mempunyai laboratorium dan juga guru SMK dari industri, harus kita update. Baik. Masa sudah habis, Bapak. Selanjutnya saya beri kesempatan untuk Cawagup nomor urut 4 menanggapi jawaban Cawagup nomor urut 2. Durasi 45 detik dimulai saat Anda berbicara. Sekolah inklusi adalah sekolah yang menyatukan antara anak-anak kita dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus tanpa memandang mereka. Jadi tidak ada lagi perbedaan. Kita satukan yang berkebutuhan khusus tersebut dengan anak-anak kita, tapi kita pun siapkan guru-guru bagi mereka di sekolah-sekolah tersebut. Dan kita pun membangun sekolah-sekolah yang lebih ramah terhadap disabilitas. Kita harus tidak membeda-bedakan hak dan kewajiban mereka. Dan mereka harus mendapatkan pendidikan yang setara dengan yang lain. Jangan ada perbedaan. Terima kasih waktu. Terima kasih. Berikutnya kami berikan kesempatan Cawagup nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban Cawagup nomor urut 2 dalam waktu 45 detik dimulai sejak menjawab. Dalam menciptakan pendidikan yang insklusif dan berkualitas, kami pasangan Jabar Bahagia ingin sekali membahagiakan para guru, mahasiswa, guru ngaji, ustaz. Dan tidak lupa kami akan menyediakan program-program unggulan. Yang pertama adalah Kartu Pendidikan Bahagia akan memberikan beasiswa kepada penyandang disabilitas. Yang berikutnya adanya pembangunan unit baru untuk SLB. Yang berikutnya kami akan menyediakan teknologi dan alat bantu belajar untuk insklusif SLB dan program peningkatan kualitas tenaga pendidik insklusif. Baik Ibu, waktu Anda sudah habis. Terima kasih. Selanjutnya saya beri kesempatan untuk Cawagup nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban dari seluruh Cawagup lain. Waktu Anda 45 detik dihitung saat Anda mulai berbicara. Tidak ada bedanya kaum defabilitas dengan siapapun. Mereka sama bisa mendapatkan pendidikan fokasi sehingga mereka bisa mendapatkan keahlian dan keterampilan. Kami akan berikan itu. Kami juga akan berikan beasiswa kepada kaum defabilitas yang memiliki prestasi. Pintarlah kami akan sekolahkan. Dan kami akan mewajibkan minimal dari kantor-kantor pemerintahan yang ada di Jawa Barat. Kuota minimal 15 persen. Pegawainya, karyawannya adalah penyandang defabilitas. Saya kira itu adalah bentuk dari slogan kami. Jabar untuk semua. Selanjutnya, saya persilahkan kepada calon wakil gubernur nomor urut 3 untuk mengambil kode subtema dari wadah kaca. Silahkan untuk mengambil dari arah belakang Bapak, dari arah belakang meja. Silahkan diambil, diambil dan diperlihatkan kepada moderator dan juga kamera. Nanti setelah diambil dimasukkan ke wadah kaca. Tapi diperlihatkan C, mohon dilihatkan untuk kamera. Kita akan ambil dengan kode huruf C. Ini dia, masih tersegel. Dengan judulnya kemiskinan dan pengangguran. Saya akan membacakan selama satu kali dan tidak ada pengulangan. Jadi mohon untuk disimak dengan baik-baik. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan tingkat pengangguran terbuka terbesar di Jawa Barat tahun 2023 berada di kelompok umur 15 sampai dengan 19 tahun dan 20 sampai 24 tahun. Pertanyaannya, strategi apa yang akan Anda lakukan untuk menurunkan tingkat pengangguran terbuka pada kedua kelompok umur tersebut? Durasi Anda 45 detik dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Pengangguran terbuka ini hanya kita bisa kurangi kalau kita membangun ekonomi berdasarkan industri menurut kami. Di sini ada beberapa program unggulan. Satu itu ada namanya Satu Desa, Satu Industri. Di mana titik beratnya itu lebih ke hilirisasi daripada hasil bumi dan hasil laut. Kemudian kita juga sadar bahwasannya dalam lima tahun mendatang, susah sekali kita bisa menampung begitu banyak orang yang menganggur. Sehingga kita terpaksa juga harus mengirim orang keluar. Tapi semuanya skilled labor. Itu namanya jabar, ngumbara, kirim ke negara-negara industri di mana mereka bisa bekerja dan mendapatkan nilai tambah yang besar. Dan yang ketiga adalah kita memberikan kredit asih rakyat di mana kita membantu tambah abonan antara biaya. Berikutnya kesempatan Cawagup nomor urut empat untuk menanggapi jawaban Cawagup nomor urut tiga dalam waktu 45 detik dimulai sejak berbicara. Di Jawa Barat banyak sekali industri-industri. Tetapi masih banyak tenaga kerja yang dari luar Jawa Barat. Oleh karena itu kami pasangan dermawan akan membangun SMK istimewa di sekitar industri-industri tersebut. Kita akan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan tersebut supaya ketika mereka nanti lulus dari SMK tersebut langsung bekerja di industri-industri yang ada di sekitarnya. Pengembangan lapangan kerja juga terus akan kita kembangkan. Meningkatkan daya saing yang lebih tinggi SDM anak-anak kita supaya mereka siap bersaing dengan... Selanjutnya saya beri kesempatan untuk... Saya beri kesempatan untuk Cawagup nomor urut satu... Hadirin, mohon tenang terlebih dahulu. Hadirin, mohon tenang. Kita tidak akan mulai jika Anda tidak tenang. Saya beri kesempatan Cawagup nomor urut satu untuk menanggapi jawaban Cawagup nomor urut tiga. Durasi menanggapi 45 detik dimulai saat Anda berbicara. Pada prinsipnya, bahagia itu tidak ada lagi yang nganggur. Tidak ada lagi yang miskin. Kami, pasangan Jabar Bahagia, akan membahagiakan para buruh, petani, nelayan, dan para pelaku UMKN. Apa saja program yang akan menjadi program unggulan kami? Yang pertama adalah menciptakan satu juta lapangan. lapangan kerja baru. Yang kedua adalah kartu wira usaha prakerja. Yang ketiga, 50 ribu peluang usaha baru untuk ibu-ibu. Untuk para janda. Untuk siapapun yang menjadi... Baik, waktu habis. Oke, terima kasih. Berikutnya kami beri kesempatan untuk calon wakil gubernur nomor urut dua. Hadirin mohon tenang terlebih dahulu. Hadirin mohon tenang terlebih dahulu. Tidak memberikan iel-iel di waktu ini. Terima kasih. Kami berikan kesempatan untuk Cawagup nomor urut dua. Menanggapi jawaban Cawagup nomor urut tiga dalam waktu 45 detik. Dimulai sejak berbicara. Solusi untuk kemiskinan dan pengangguran di Jawa Barat adalah seblak. Bukan makanan. Seblak itu adalah sekolah berbasis latihan kerja. Mereka menganggur karena tidak punya keterampilan dan keahlian. Kami berdua akan bangun sekolah-sekolah berbasis latihan kerja di setiap daerah di Jawa Barat. Sehingga ketika mereka lulus, mereka punya keahlian yang bisa diserap oleh pasar. Atau bahkan bisa menciptakan lapangan kerja sendiri. Kalau Nenggita punya program 1 juta lapangan pekerjaan, kami minimal 1 juta 500 lapangan pekerjaan. Itulah konsep jabar untuk semua. Baik, waktu Anda sudah habis. Selanjutnya, saya beri kesempatan untuk Cawagup nomor urut 3. Mohon tenang, hadirin tenang terlebih dahulu. Saya beri kesempatan untuk Cawagup nomor urut 3 menanggapi kembali jawaban dari seluruh Cawagup. Waktu Anda 45 detik dimulai saat berbicara. Iya, terima kasih. Kunci untuk kita menyukseskan program-program kita masing-masing adalah kita perlu ada kolaborasi lintas sektor. Sektor industri ekonomi harus bekerjasama dengan sektor pendidikan agar supaya apa yang diajarkan sebagai kurikulum lebih sesuai apa yang diperlukan dan juga guru-guru yang mengajar benar-benar ketahui apa yang mereka harus ajarkan. Dan tidak hanya mengajarkan secara normatif. Dengan cara kerjasama lintas sektor itu, kita yakin kita bisa menciptakan insya Allah 3 juta lapangan pekerjaan dalam 5 tahun mendatang. Karena itu adalah wajib kita memberikan kepada rakyat kita. Begitu banyak orang yang nganggur di sini. Jadi itulah kita bisa, asal kita ada kerjasama lintas sektor yang baik. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya dipersilakan kepada calon wakil gubernur nomor urut 4 untuk mengambil kode subtema dari Wadakaca. Silahkan diambil dari arah belakang Bapak. Mohon diambil ketunjukkan kepada moderator dan juga hadirin. Mohon ditunjukkan ke lebih lalu huruf apa? A, dilihatkan juga ke kamera dan hadirin huruf A. Silahkan dimasukkan kepada kaca dan kembali ke tempat. Baik. Untuk kode dengan huruf A akan dibacakan oleh moderator. Kode subtemanya adalah huruf A. Kami mohon hadirin tenang terlebih dahulu pada saat pasangan calon atau calon wakil gubernur memberikan jawaban. Dalam kondisi tersegel, huruf A, kesehatan dan penurunan stunting subtemanya. Mohon tenang. Kami buka amplop dalam kondisi tersegel. Mohon disimak dengan seksama. Kami tidak akan mengulangi pertanyaan. Mohon tenang terlebih dahulu. Jawa Barat adalah salah satu provinsi dengan angka prevalensi stunting tertinggi di Indonesia mencapai 21,7 persen di atas angka nasional. Pertanyaannya, bagaimana strategi Anda dalam menurunkan angka prevalensi stunting di Provinsi Jawa Barat? Waktu 45 detik dimulai sejak berbicara. Stunting di Jawa Barat cukup tinggi. Kami targetkan pasangan dermawan dua tahun selama kami memimpin New Zero stunting di Jawa Barat. Yang pertama kita dari mulai ibu hamil. Ibu hamil dari nol kehamilan satu bulan. Mereka kita pasang dengan jam tangan untuk pendeteksi. Mereka yang hamil ini kekurangan apa? Jat besi langsung dari dinas kesehatan dari pos Yandu terdekat memberikan gizi tersebut. Ini sudah kami lakukan di Kabupaten Semedang. Selama saya memimpin sebagai Ketua TPPS Tim Pengu... Sudah habis waktunya, terima kasih. Berikutnya kami berikan kesempatan Cawagup nomor urut satu menanggapi Cawagup nomor urut empat dalam waktu 45 detik dihitung sejak berbicara. Iya. Stunting itu kuncinya ada di ibu hamil. Jadi bahagiakan dulu ibu hamilnya. Bahagiakan dulu ibu hamilnya dengan memberikan nutrisi gizi yang baik untuk ibu hamil. Yang berikutnya ada kartu keluarga bahagia. Tentunya kartu keluarga bahagia ini akan ada USG gratis untuk ibu hamil. Sehingga ibu-ibu hamil merasa bahagia. Itu salah satu untuk menurunkan stunting. Yang berikutnya adalah adanya screening kesehatan gratis dan 627 klinik kesehatan terbadu khusus untuk ibu hamil. Selanjutnya saya beri kesempatan untuk Cawagup nomor urut dua menanggapi jawaban Cawagup nomor urut empat. Durasi menanggapi 45 detik dimulai saat Anda berbicara. Yang paling penting dalam penanganan stunting adalah seribu hari pertama kehidupan. Seribu hari pertama kehidupan dimulai sejak kehamilan di hari pertama. Kami akan hadir buat ibu-ibu yang hamil di seribu hari pertama dengan subsidi 1 juta berbulannya. Kami akan perhatikan nutrisinya, gizinya. Dan yang paling penting adalah memperkuat posyandu. Pelayanan posyandu, obat-obatannya, nutrisinya. Yakin ketika seribu hari pertama kehidupan diperhatikan dengan baik segala sesuatunya. Zero stunting di Jawa Barat akan tercapai di lima tahun pertama. Baik, waktu habis. Baik, berikutnya kami berikan kesempatan untuk Cawagup nomor urut tiga menanggapi jawaban Cawagup nomor urut empat dalam waktu 45 detik dimulai sejak menjawab. Baik, terima kasih. Saya sepakat bahwa memang seribu hari pertama itu penting di mana kita harus memberikan protein hewani. Protein hewani di seribu hari pertama dari anaknya lahir di dalam kandungan. Itu kita bisa tambahkan dengan adanya program telur asih. Telur asih gratis bagi semua orang yang ada dalam posisi ini. Kemudian kita juga mau menguatkan juga posyandu. Dengan adanya orang-orang terlatih di situ dan juga diberdayakan dengan ada ruang untuk telemedicine yang di mana mereka bisa datang untuk berhadapan dengan orang-orang yang ada di jauh dari situ. Tapi tersambungkan dengan internet tentu dengan bantuan ada staff dan itu dengan gratis di situ. Jadi telemedicine yang di posisi. Baik, waktu Anda sudah habis. Terima kasih. Selanjutnya saya beri kesempatan Cawagup nomor urut empat untuk menenggapi kembali jawaban seluruh Cawagup. Durasinya Anda 45 detik. Silahkan. Saya setuju dengan ketiga calon wakil gubernur ini. Memang kita mulai pendeteksi dari ibu hamil. Makanya tadi saya sampaikan mereka pasang jam tangan digital yang nanti terkoneksi dengan dinas kesehatan. Apa yang ibu-ibu hamil ini butuhkan. Kalau kurang zat besi kita langsung berikan vitamin FE. Terus kalau memang kurang vitamin yang lain kita langsung gizinya buruk langsung. Supaya ketika ibu tersebut melahirkan bayinya betul-betul bebas dari stunting. Ini sudah kami lakukan dan nol biaya APBD. Kita semua bekerjasama dengan operator. Terima kasih. Sesi pendalaman krisis misi Cawagup. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk seluruh calon wakil gubernur. Dan di sesi selanjutnya kami akan berikan kesempatan kepada para calon gubernur untuk saling bertanya kepada calon gubernur lainnya. Dan jangan kemana-mana tetap bersama kami di debat publik calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Jawa Barat 2024. Setiap langkah, setiap hari yang kita lalui adalah cerita besar kita. Di sana ada tantangan besar yang harus kita hadapi. Kita punya kekuatan. Dengan satu suara, kita bisa menentukan arah masa depan Jawa Barat. Datang ke TPS, pilih pemimpin yang bisa membawa perubahan. Pilkada Serentak 2024, saatnya kita semua bersuara untuk masa depan Jawa Barat yang lebih baik. Terima kasih telah menonton! KPU Provinsi Jawa Barat Mempersembahkan Turing Demokrasi ROTU 27 November 2024 Turing Demokrasi merupakan sebuah acara yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat sebagai inisiatif untuk menjangkau masyarakat di 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat. Dengan melibatkan sejumlah komunitas masyarakat, acara ini diharapkan dapat menyebarkan pesan persatuan, kedamaian, dan pentingnya partisipasi aktif dalam demokrasi. Masyarakat diharapkan dapat dengan cerdas memilih pemimpin yang berkualitas. Event ini juga menampilkan beberapa kesenian dan budaya khas Jawa Barat. Turing Demokrasi ROTU 27 November 2024 diselenggarakan pada tanggal 3 November hingga 16 November 2024. Turing Demokrasi ROTU 27 November 2024 Gemilang, gembira memilih langsung Jika saya menjadi seorang pemimpin, saya ingin melihat mereka selalu tersenyum bahagia. Karena tercukupi, Semua kebutuhan sandang dan pangannya. Dan mereka harus memiliki tempat tinggal yang layak. Nah, ini hal yang paling saya inginkan. Pendidikan seharusnya ideal. Punya cita-cita yang sawah? Yuk bangun Jawa Barat! Ayo daftar dan sukseskan! Pintu Jawa Barat! Gemilang, gemilang, memilih, langsung! Masa depan Jawa Barat! Datang ke TPS! Pilih pemimpin yang bisa membawa perubahan! Pilka dan serentak 2024! Saatnya kita semua bersuara! Untuk masa depan Jawa Barat yang lebih baik! Sudah musimnya pencoblosan lagi. Paling siapapun yang terpilih. Hidup saya mah begini-begini aja dari dulu juga. Suara kamu bisa merubah masa depan Jawa Barat! Emangnya hilang satu suara saya doang. Bakal ada efeknya gitu. Paling ujung-ujungnya sama aja. Kesadaran memilih dalam proses pemilihan gubernur dan wakil gubernur akan berdampak serius pada kehidupan masyarakat. Minimnya suara rakyat telah melahirkan pemimpin yang tidak mampu mengatasi masalah mendesar seperti kemiskinan, krisis pendidikan, korupsi, dan pengangguran. Ketidakpedulian masyarakat membawa dampak jangka panjang yang dapat dirasakan oleh semua pelapisan. Saya akan mencoblos! Saya akan mencoblos! Kami akan mencoblos! Pencoblosan lagi? Paling siapapun yang terpilih. Hidup saya mah begini-begini aja dari dulu juga. Suara kamu bisa merubah masa depan Jawa Barat! Emangnya hilang satu suara saya doang bakal ada efeknya gitu? Paling ujung-ujungnya sama aja. Kesadaran memilih dalam proses pemilihan gubernur dan wakil gubernur akan berdampak serius pada kehidupan masyarakat. Minimnya suara rakyat telah melahirkan pemimpin yang tidak mampu mengatasi masalah mendesel seperti kemiskinan, krisis pendidikan, korupsi, dan pengangguran. Ketidakpedulian masyarakat membawa dampak jangka panjang yang dapat dirasakan oleh semua pelapisan. Terima kasih Anda masih bersama kami di debat calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Jawa Barat 2024. Di sesi ini pertanyaan akan diajukan langsung dari para calon gubernur untuk calon gubernur lainnya. Ya, pertanyaan yang diajukan harus sesuai dengan subtema yang diambil dengan indikator. Dan kami mengimbau jika ada pertanyaan dengan menggunakan istilah atau singkatan dalam bahasa asing, mohon untuk disertai dengan penjelasannya. Dan kertas berisi indikator, berisi subtema ini, mohon diserahkan ke moderator. Nanti moderator akan membuka dan memperlihatkan. Dan waktu untuk bertanya 30 detik, sementara untuk menjawab dan menanggapi 45 detik. Bisa dimengerti, Bapak? Baik. Berikutnya kami persilahkan kepada calon gubernur nomor urut 1 untuk mengambil indikator dari wadah kaca. Silahkan, Bapak. Mohon kertas berisi indikatornya diserahkan ke moderator setelah diambil. Baik, silahkan diambil. Ya. Baik. Dan diserahkan ke moderator. Silahkan kembali ke tempat, Bapak. Baik. Silahkan. Silahkan dibuka. Saya akan buka terlebih dahulu indikator yang sudah dipilih. Ini dia. Diperlihatkan ke arah audien. Kesehatan dan penurunan stunting. Baik. Kesehatan dan penurunan stunting. Saya persilahkan kepada cagup nomor urut 1 untuk bertanya kepada cagup nomor urut 2 sesuai dengan tema indikator yang tadi saya bacakan. Waktu Anda bertanya 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Silahkan, Pak. Silahkan bertanya. Apa langkah konkret yang Anda rencanakan untuk meningkatkan akses layanan kesehatan di daerah terpencil dan perbatasan Jawa Barat? Bagaimana memastikan layanan ini tetap berkualitas meski di wilayah yang sulit dijangkau? Masih ada waktu dimanfaatkan atau cukup? Cukup. Cukup, baik. Kita atur ulang waktunya. Mohon tanggapannya. Baik. Berikutnya kami persilahkan cagup nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan dalam waktu 45 detik dimulai saat berbicara. Silahkan. Konsep kami adalah jabar untuk semua. Ini adalah jawaban terhadap kondisi disparitas, gap, aspek pembangunan di wilayah perkotaan dan pedesaan, keupatan-kota yang lain. Maka tentu kalau kami diberi amanah, kesehatan ada hal yang fundament. Maka tentu kami akan membuat layanan kesehatan yang baik di seluruh kabupaten, kota. tidak hanya di kota-kota yang seperti sekarang ini. Orang pandan kalau sakit ke Bandung yang punya duit. Tentu besok kami menang, maka kualitas pelayanan kesehatan di daerah akan kita bangun dengan sebaik-baik. Bapak, waktu Anda sudah habis. Saya beri kesempatan kepada cagup nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban cagup nomor urut 2. Waktu Anda 45 detik dimulai saat Anda berbicara. Silahkan. Indeks pembangunan manusia itu indikatornya ada tiga. Pertama, pendidikan. Yang kedua, kesehatan. Yang ketiga, daya beli masyarakat. Ketiga-tiganya saling berurutan dan saling mempengaruhi. Sehingga kesehatan menjadi pokok utama di dalam rangka bagaimana kita memberikan nutrisi yang baik sehingga kesehatan menjadi sesuatu yang paling baik. Sehingga orang bisa bersekolah, orang bisa berusaha, tetapi kalau kesehatannya kurang baik tidak akan menunjang kepada apa yang diharapkan. Sehingga apa yang menjadi keinginan kami di dalam proses bagaimana kesehatan menjadi bagian yang tidak bisa dipesahkan dalam pembangunan masyarakat di Jawa Barat. Baik. Berikutnya kami beri kesempatan untuk calon gubernur nomor urut Dua, untuk menanggapi kembali jawaban cagup nomor urut satu dalam waktu 45 detik dimulai sejak berbicara. Silahkan. Dari awal saya menyampaikan, melihat Jawa Barat itu, ia harus melihat Bandung. Melihat Siamis, melihat panganan dan lain sebagainya. Kalau melihat indik kesehatan, maka harus melihat indik kesehatan di kabupaten kota. Yang sudah baik kita dorong menjadi baik, yang belum baik kita baikin, waskalian. Maka dengan perhatian, maka dengan penimbatan kualitas kesehatan, baik sarana, tenaga medis, dan sebagainya, tentu Jawa Barat ini akan menjadi Jawa Barat yang sehat. Tidak hanya di Bandung. Itu yang pertama. Yang kedua, sehat itu tentu tidak hanya persoalan fasilitas. Tentu lingkungan yang sehat, lingkungan yang bersih, akan memberikan dampak yang luar biasa bagi indik kesehatan di Jawa Barat. Selanjutnya dipersilakan kepada calon gubernur nomor urut 2 untuk mengambil indikator dari wadah kaca. Nanti diserahkan kepada moderator. Silahkan diambil dari arah belakang Bapak, diambil kertas berisi indikator yang menunjukkan subtema. Mohon diserahkan ke moderator untuk kita buka bersama-sama. Silahkan kembali lagi. Kembali lagi cepat, silahkan. Kita simak bersama. Kami buka, tunjukkan ke arah kamera dan juga pasangan calon. Pendidikan inklusi dan berkualitas. Baik, silahkan untuk memberikan pertanyaan terkait subtema yang tadi dibacakan kepada cagup nomor urut 3 dari cagup nomor urut 2. Waktu Anda bertanya 30 detik dimulai saat berbicara. Gubernur, amin. Calon nomor 3, tentu pendidikan menjadi hal yang paling fundament di dalam langkah memujudkan IPM yang lebih baik. Bapak tahu RAS, Bapak tahu HLS, kira-kira apa yang tidak capai dengan kondisi Jawa Barat sekarang yang akan dilakukan oleh Pak Calon Gubernur nomor urut 3. Terima kasih. Baik. Apakah cukup Bapak? Kita atur ulang waktunya. Kita atur ulang kembali waktunya. Ya, kami persilakan calon gubernur nomor urut 3 untuk menjawab pertanyaan dalam waktu 45 detik dimulai sejak berbicara. Menurut pandangan kami bahwa ASI akan menyediakan pertama adalah guru-guru yang terkait dengan apa yang diperlukan oleh disabilitas. Sehingga itu bisa disebarkan ke berbagai sekolah-sekolah yang memang memiliki disabilitas dan dilakukan secara integrasi dengan sekolah umumnya. Sehingga dengan demikian pendidikan untuk anak-anak disabilitas ini akan dipenuhi hak-haknya keseluruhannya. Termasuk bagaimana dia bisa berkomunikasi dengan sesama makhluk Allah yang normal. Saya kira itu Pak Kua. Baik. Cukup Bapak? Selanjutnya, saya beri kesempatan untuk cagup nomor urut 2 menanggapi jawaban cagup nomor urut 3. Waktu ada 45 detik dimulai saat berbicara. Kaum disabel itu merasakan termajinasi sih karena pendidikannya terpisah dari pendidikan umum. Itu persoalannya. Nah, tentu adalah bagaimana mereka masuk ke pendidikan umum. Sehingga mereka mempunyai kesempatan yang sama dengan belajar sama tentu dengan cara-cara penanganan yang khusus. Dengan pola itu mereka punya harga diri yang sama kepercayaan yang sama sehingga mereka akan bisa melakukan langkah-langkah yang terbaik dengan masyarakat. Bapak sekalian yang selalu menganggahkan-manggahkan pendidikan inklusif harus menjadi bagian dari pendidikan yang meneluruh. Kondisi Jawa Barat sekarang adalah 8 koma sekian. Tentu harus menjadi bagian yang penting dan melangkah berikutnya kami berikan kesempatan untuk calon gubernur nomor urut 3 menanggapi kembali calon gubernur nomor urut 2 dalam waktu 45 detik dimulai sejak berbicara. Ya, betul. Jadi sudah terungkap bahwasannya kuncinya adalah pada penyediaan guru-guru untuk disabilitas di seluruh Jawa Barat. Kemudian kalau itu tersebar ke berbagai sekolah-sekolah yang ada di Jawa Barat pasti bisa dipastikan bahwa anak-anak inklusi sekolah bersama-sama dengan anak-anak yang normal disabilitas sudah terbiasa. Oleh karena itu, untuk memacu itu, maka guru-guru yang tersebar untuk disabilitas perlu mendapat perhatian dalam bentuk insentif khusus bagi mereka-mereka guru pengajar disabilitas. Akhirnya itu yang harus dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Terima kasih. Baik. Berikutnya kami persilahkan calon gubernur nomor urut 3 untuk mengambil indikator dari wadah kaca dan setelah diambil mohon kertas berisi indikator yang menunjukkan subtema diperlihatkan atau diserahkan kepada moderator untuk kita tunjukkan bersama. Ya, berupa kertas, betul. Dibukanya nanti Bapak dibuka oleh moderator. Baik. Silahkan. Untuk menuju ke meja. Silahkan. Baik. Ini dia. Indikator yang dipilih oleh cagup nomor urut 3. Pengembangan talenta digital. Baik. Saya persilahkan kepada cagup nomor urut 3 bertanya kepada cagup nomor urut 4 sesuai dengan tema indikator yang tadi saya bacakan. Waktu Anda bertanya 30 detik dimulai saat berbicara. Silahkan. Yang saya hormati Kang JJ calon gubernur bersama Kang Ronald. Nomor urut 4, Bapak. Kita mengetahui bahwasannya. Nomor urut 4. Kepada nomor urut 4. Oh nomor urut 4. Oh nomor urut 4. Sorry, sorry. Ya. Waktu terus berjalan, Bapak. Waktu terus berjalan. Bapak. Saya ingin bertanya kepada Kang Deddy. Bagaimana strategi untuk memacu talenta digital di Jawa Barat? Baik. 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 Mohon tenang. Mohon tenang. Ya. Silahkan dijawab. Baik. Kami berikan waktu Cagup nomor urut 4 menjawab pertanyaan dalam waktu 45 detik dihitung saat berbicara. Saya ingin bertanya kepada Nomor urut 4, Bapak. Sekarang sudah giliran untuk jawab. Mohon tadi tidak terdengar. Sesuai aturan. Tidak terdengar tadi apa yang disampaikan karena gemuruh. Baik. Anda bisa menjawab dengan sesuai dengan indikator yang tadi kita bacakan dan sudah dibacakan juga tadi pertanyaan Tadi sudah ditanyakan oleh Cagup nomor urut 3. Silahkan dijawab pertanyaannya, Bapak. Saya ingin bertanya Bapak, Bapak. Saya sudah beri kesempatan dan kini kesempatan Cagup nomor urut 4 untuk menjawab. Baik. Talent digital adalah sebuah bakat bagi seluruh warga Indonesia terutama generasi CET untuk mengembangkan diri di arena digital. Tetapi seluruh bakat itu akan menjadi kontraproduktif manakala tidak terkelola dengan baik karena aspek digital memiliki efek bukan hanya positif tetapi negatif bisa misalnya judul yang berkembang pada saat ini. Untuk itu adalah mereka harus terdidik terarahkan pada aspek-aspek yang produktif. Seluruh aspek yang produktif itu harus didasarkan pada produktivitas publik yang berkembang sehingga talent digital harus link and match antara produktivitas publik dan pengembangan bakat di bidang digital. Ini adalah orientasi untuk membangun Jawa Barat ke depan. Selanjutnya saya beri kesempatan untuk Cagup nomor urut 3 menanggapi jawaban Cagup nomor urut 4 waktu Anda 45 detik dihitung saat mulai berbicara. Menurut pandangan kami Asi melihat bahwasannya untuk talenta-talenta digital perlu ada pembekalan. Disitulah perlunya edukasi untuk para talenta digital itu. Yang kedua harus disiapkan juga sarana-prasarananya oleh karena itu program Asi tadi menyiapkan wifi di rumah ibadah dalam rangka pengembangan talenta-talenta digital yang memadai. Dan yang ketiga menurut pandangan Asi bahwa semua harus ada kebersamaan harus silih asa silih Asi silih asu mengawasi ini agar jangan sampai ada penyimpangan dari pemanfaatan wifi yang disediakan. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Mohon tenang. Mohon tenang. Berikutnya kami berikan kesempatan cagup nomor urut 4 untuk menanggaki kembali dalam waktu 45 detik dimulai sejak berbicara. Seluruh pengembangan diri tidak akan berarti manakala produktivitas publik rendah. Produktivitas publik sangat diperlukan sebagai bagian untuk mengkempenkan seluruh produktivitas yang berkembang pada saat ini. Konsumsi impor terjadi juga merupakan efek dari talenten digital ini. Untuk itu ke depan kedua-duanya harus berjalan seiring dan sejalan. Satu sisi negara, provinsi memacu rakyatnya untuk memiliki produktivitas publik yang real. Tapi di sisi lain pengembangan talenten digital harus dilakukan sehingga kurikulumnya menjadi satu kesatuan tidak bisa lagi dipisahkan. Karena hari ini adalah abad produksi harus baju dan berkembang seiring dengan sejarah abad digitalisasi. Baik, selanjutnya saya persilahkan calon gubernur nomor urut 4 untuk mengambil indikator dari wadah kaca. Silahkan diambil Bapak, diambil dari wadah kaca untuk indikator berisi subtema. mohon tidak dibuka terlebih dahulu dan diserahkan kepada monitor tidak dibuka terlebih dahulu. Nanti kita buka bersama. Silahkan. Dan kami buka bersama. Kita buka bersama ya Bapak, kita saksikan. Ini indikatornya. Isu perempuan dan anak. Dan untuk pertanyaan ini kami persilahkan calon gubernur nomor urut 4 untuk bertanya kepada calon gubernur nomor urut 1 sesuai dengan tema atau subtema yang saya bacakan tadi. Waktu Anda 30 detik dimulai sejak berbicara. Pak Kiai, yang saya hormati, salah satu problem di Jawa Barat adalah banyaknya anak-anak yang terlahir bukan dari pernikahan yang sah menurut kaedah undang-undang pokok pernikahan. tetapi lahir juga dari pernikahan yang menurut kaedah agama dianggap menjadi halal. Sehingga mereka mengalami problem yang pertama adalah keterakuan dirinya terhadap bapaknya yang kedua akses terhadap masa depannya apalagi ketika bapaknya meninggalkan ibunya atau bercerai tanpa berbedasa undang pokok perkalian. Baik, terima kasih. Berikutnya kami persilahkan calon gubernur nomor urut 1 menjawab pertanyaan dalam waktu 45 detik dimulai sejak Anda berbicara. di dalam masalah keluarga adalah hal yang sangat penting. Ketika keluarga itu ada orang tua ada bapak ada ibu itu merupakan fundamental yang sangat kuat di dalam rangka membina masyarakat terutama anak-anak didiknya. Terjadinya ada penyimpangan di dalam keluarga termasuk di dalam bagaimana terjadi adanya anak haram apa yang disampaikan oleh Kang Deddy tadi adalah merupakan ketidak pengawasan yang dilakukan oleh keluarga kurang begitu harmonis sehingga terjadi penyimpangan yang terjadi. Oleh sebab itu khawatir ketika kita membiarkan persoalan-persoalan seperti ini akan terjadi di mana-mana. Oleh sebab itu baik bapak waktu anda sudah habis selanjutnya saya persilahkan kepada Cagup nomor urut 4 untuk menanggapi jawaban Cagup nomor urut 1 waktu anda 45 detik silahkan. Peristiwa pada anak-anak yang terlahir bukan dari pernikahan yang sah itu menimbulkan rita yang panjang perhatian dalam jangka penyek dan hak sebagai anak terhadap ayaknya dalam jangka panjang yang menjadi problem adalah banyak sekali di desa-desa masih dilakukan oleh para tokoh atau orang tua yang menikahkan anaknya tanpa surat nikah yang memadai untuk itu diperlukan sanksi yang diberikan oleh negara pada mereka yang melakukan pernikahan bertentangan dengan undang-undang tokoh perkawinan karena kalau ini dibeliarkan berlanjut ini adalah ancaman bagi masa depan anak-anak Jawa Barat terima kasih baik cukup bapak baik terima kasih kita atur ulang waktunya berikutnya kami beri kesempatan untuk calon gubernur nomor urut 1 menanggapi kembali dalam waktu 45 detik dimulai sejak berbicara berangkat dari firman Allah waliyah salladina lataroku min khulfihim duriyatan diapa kita mencoba untuk mengkaji bagaimana sebuah keluarga ketika tidak memperhatikan keturunannya sehingga dari Al-Quran itu yang disebutkan bagaimana harus kita merasa rugi dan sekaligus khawatir terhadap anak-anak cucu kita yang akan ke depan tetapi tidak memperoleh perhatian yang khusus dari keluarganya sehingga dari aspek pendidikannya dari aspek kesehatan dan juga aspek-aspek yang lain sehingga mereka akan tumbuh dan berkebang tidak dalam sesuatu yang pengawasan yang utuh sehingga apa yang kita lakukan harus menjadi sesuatu yang terima kasih berikutnya kami persilahkan untuk calon gubernur nomor urut satu untuk mengambil indikator kembali dari wadah kaca silahkan diambil dan setelah mengambil indikator itu diberikan kepada moderator yang berisi subtema untuk pertanyaan yang nanti akan diberikan kepada cagup nomor urut tiga baik baik silahkan kembali ke tempat bapak ya silahkan silahkan kembali pak saya akan membacakan subtema yang sudah dipilih kita akan perlihatkan terlebih dahulu ini dia subtema yang dipilih oleh calon gubernur nomor urut satu diperlihatkan juga kepada calon gubernur yakni kemiskinan dan pengangguran baik saya persilahkan kepada cagup nomor urut satu bertanya kepada cagup nomor urut tiga sesuai dengan tema yang tadi saya bacakan waktu anda bertanya 30 detik dihitung saat anda mulai berbicara silahkan pak musuh kita adalah tiga pertama adalah kemiskinan yang kedua adalah kebodohan yang ketiga adalah pengangguran yang saya ingin tanyakan kepada nomor dua bagaimana cara mengatasi nomor tiga nomor tiga mohon maaf untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut sehingga di Jawa Barat terjadi adanya perbaikan sehingga penurunan apa yang disebut kemiskinan dan juga pengangguran berikutnya kami persilakan Cagup nomor urut tiga untuk menjawab pertanyaan dalam waktu 45 detik dihitung saat berbicara terima kasih pasangan urut asih nomor tiga memiliki tiga program unggulan untuk mengatasi masalah pengangguran yang pertama adalah satu desa satu industri ini akan kita kembangkan dan kita insya Allah akan kolaborasi dengan para kepala desa yang kedua Jawa Barat juga banyak orang-orang yang memiliki keunggulan SDM oleh karena itu kita akan linkkan dengan berbagai kebutuhan di tingkat dunia untuk mengirimkan labor skill skill labor ke berbagai negara yang ketiga tentu berbagai persoalan terkendala karena masalah biaya itulah perlunya kredit asih rakyat terima kasih selanjutnya saya akan beri kesempatan cagup nomor urut satu untuk menanggapi jawaban cagup nomor urut tiga waktu anda 45 detik dimulai saat anda mulai berbicara pada dasarnya kami setuju apa yang disampaikan oleh cagup nomor tiga bahwa kita 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 tentu harus mengutamakan pelayanan-pelayanan publik terutama kepada masyarakat yang miskin dan juga pengangguran sehingga kami ingin membahagiakan para buruh para petani nelayan dan para pelaku UKMK sehingga mereka akan mendapatkan perhatian yang khusus dari pemerintah dengan apa pertama dengan satu juta lapangan kerja yang kedua kartu wira usaha yang ketiga dengan 50 ribu peluang usaha baru untuk ibu dan rumah tangga ibu rumah tangga dengan demikian langkah-langkah dan komitmen yang kami lakukan sehingga bisa mengurangi kemiskinan dan pengangguran di jawaban berikutnya kami beri kesempatan cagup nomor urut tiga menanggapi kembali jawaban cagup nomor urut satu dalam waktu 45 detik dimulai saat menjawab terima kasih atas kesepakatan dari cagup pasangan nomor urut satu ini membuktikan bahwasannya kunci sukses untuk tiga program unggulan tadi adalah pada kolaborasi dan kebersamaan diantara kita itulah perlunya kita harus siliasi siliasa siliasu berjalan terus nah oleh karena itu kolaborasi harus dilakukan baik kolaborasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah pusat pemerintah provinsi dengan pemerintah kota kabupaten pemerintah provinsi dengan dunia usaha bahkan pemerintah provinsi dengan seluruh stakeholder yang ada di Jawa Barat sehingga program ini akan bisa berjalan dengan sebaik-baiknya terima kasih baik selanjutnya saya persilakan kepada calon gubernur nomor urut dua untuk mengambil indikator dari wadah kaca nanti akan bertanya kepada cagup nomor urut empat silahkan diambil dan indikatornya harus diambil lebih dalam lagi ya dibuka nanti saja dibukanya diserahkan kepada moderator terlebih dahulu baik silahkan kembali kita akan buka bersama Bapak-Bapak mohon disaksikan dan juga hadirin reformasi birokrasi yang berkelanjutan langsung saja kami persilakan cagup nomor urut dua bertanya kepada cagup nomor urut empat sesuai dengan subtema tadi dalam waktu 30 detik dimulai saat Anda berbicara Pak Deddy teman saya reformasi birokrasi tentu menjadi persoalan yang sangat penting kita selalu menggembur-gemburkan reformasi birokrasi tetapi ketimpangan tetapi persoalan pelayanan dan sebagainya tetap menjadi kendala pertanyaan saya adalah apa penyebabnya dan langkah apa langkah saudara akan seperti apa yang ber baik nanti dulu ditahan dulu baik berikutnya kami persilahkan calon gubernur nomor urut empat menjawab pertanyaan dalam waktu 45 detik dimulai sejak berbicara reformasi birokrasi itu dibagi dua yang pertama adalah penataan birokrat agar birokrat ini berbasis produksi berbasis produksi adalah seluruh digit anggaran yang dikelola oleh birokrat itu harus melahirkan output outcome dan benefit bagi kepentingan publik sehingga birokrasi dibangun secara ramping tidak menghabiskan anggaran negara hanya untuk kepentingan birokrasi yang kedua adalah reformasi fiskal dimana anggaran negara dipokuskan untuk kepentingan publik yang real bukan lagi anggaran yang bersifat melangit sehingga kita harus mengurangi berbagai belanja yang hanya dibelanjakan oleh birokrasi untuk itu kedua alih ini bisa berjalan dengan efektif manakala pemimpinnya memiliki keberanian untuk melakukan kebijakan-kebijakan teknis dan politis baik bapak waktu anda sudah habis selanjutnya giliran cagup nomor urut dua untuk menanggapi jawaban cagup nomor urut empat waktu anda empat puluh lima detik dimulai saat berbicara reformasi birokrasi sesungguhnya adalah mengembalikan fundamen ASN sebagai pelayan sebagai hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat sehingga akses masyarakat menjadi mudah dan kesejahteraan masyarakat akan terbatasi dengan baik bapak sekalian tentu banyak yang bisa kita lakukan yang pertama tentu memberikan tunjangan yang baik pada ASN yang kedua adalah bagaimana membuat sistem sistem pelayanan yang tidak ketemu satu sama lain tapi menggunakan teknologi sehingga apapun yang terjadi tidak akan terjadi itulah kuncinya adalah tetap sama seperti pada diri kuncinya di leadership kepimpinan seorang kepala daerah yang ada di tingkatannya terima kasih waktu habis terima kasih berikutnya kami beri kesempatan calon gubernur nomor urut 4 untuk menanggapi kembali dalam waktu 45 detik dimulai sejak berbicara merit system adalah sebuah sistem yang bisa dibangun dalam membangun birokrasi yang didasarkan pada kemampuan kemampuan ini didasarkan pada profesionalisme profesionalisme akan melahirkan sikap dasar yang bersiap melayani tetapi merit system akan menjadi tidak punya arti apa-apa kalau anggaran yang dikelola hanya untuk mengejar output dan outcome dari pemeriksaan BPK karena itulah orientasi anggaran yang dikelola harus diarahkan bagi kepentingan layanan publik yang mendasar apa yang dibutuhkan karena yang menjadi problem di Jawa Barat hari ini adalah banyaknya anggaran-anggaran yang semestinya digunakan untuk kepentingan masyarakat secara langsung masih digunakan untuk pengelolaan birokrasi itu sendiri sehingga terjadilah disparitas antar kabupaten kota baik bapak waktu anda sudah habis boleh berikan tepuk tangan yang meriah untuk seluruh calon gubernur provinsi Jawa Barat nanti di sesi selanjutnya giliran cawagub yang akan bertanya kepada cawagub lainnya jangan kemana-mana tetap di debat publik calon gubernur dan wakil gubernur provinsi Jawa Barat 2024 setiap hari yang kita lalui adalah cerita besar kita disana ada tantangan besar yang harus kita hadapi kita punya kekuatan dengan satu suara kita bisa menentukan arah masa depan Jawa Barat datang ke TPS pilih pemimpin yang bisa membawa perubahan Pilkada Serentak 2024 saatnya kita semua bersuara untuk masa depan Jawa Barat yang lebih baik terakhir 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 KPU Provinsi Jawa Barat mempersembahkan Turing Demokrasi ROTU 27 November 2024 Turing Demokrasi merupakan sebuah acara yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Sebagai inisiatif untuk menjangkau masyarakat di 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat Dengan melibatkan sejumlah komunitas masyarakat, acara ini diharapkan dapat menyebarkan pesan persatuan, kedamaian, dan pentingnya partisipasi aktif dalam demokrasi Masyarakat diharapkan dapat dengan cerdas memilih pemimpin yang berkualitas Event ini juga menampilkan beberapa kesenian dan budaya khas Jawa Barat Turing Demokrasi ROTU 27 November 2024 diselenggarakan pada tanggal 3 November hingga 16 November 2024 Turing Demokrasi ROTU 27 November 2024 Jika saya menjadi seorang pemimpin Saya ingin melihat mereka selalu tersenyum bahagia Karena tercukupi semua kebutuhan sandang dan pangannya Dan mereka harus memiliki tempat tinggal yang layak Nah ini hal yang paling saya inginkan Pendidikan seharusnya ideal Punya cita-cita yang sama? Yuk bangun Jawa Barat! Ayo daftar dan sukseskan Pintu Jabat 2024 Gembira, gembira, memilih, langsung! Sudah musimnya pencoblosan lagi Paling siapapun yang terpilih Hidup saya mah begini-begini aja dari dulu juga Suara kamu bisa merubah masa depan Jawa Barat Emangnya hilang satu suara saya doang Bakal ada efeknya gitu Paling ujung-ujungnya sama aja Kesadaran memilih dalam proses pemilihan gubernur dan wakil gubernur Akan berdampak serius pada kehidupan masyarakat Minimnya suara rakyat telah melahirkan pemimpin yang tidak mampu mengatasi masalah Mendesar seperti kemiskinan, krisis pendidikan, korupsi, dan pengangguran Ketidakpedulian masyarakat membawa dampak jangka panjang Yang dapat dirasakan oleh semua pelapisan Setiap langkah, setiap hari yang kita lalui adalah cerita besar kita Di sana ada tantangan besar yang harus kita hadapi Kita punya kekuatan Dengan satu suara, kita bisa menentukan arah masa depan Jawa Barat Datang ke TPS Pilih pemimpin yang bisa membawa perubahan Pilkada Serentak 2024 Saatnya kita semua bersuara Untuk masa depan Jawa Barat yang lebih baik Pencoblosan lagi, paling siapapun yang terpilih Hidup saya mah begini-begini aja dari dulu juga Suara kamu bisa merubah masa depan Jawa Barat Emangnya hilang satu suara saya doang Bakal ada efeknya gitu Paling ujung-ujungnya sama aja Kesadaran memilih dalam proses pemilihan gubernur dan wakil gubernur Akan berdampak serius pada kehidupan masyarakat Minimnya suara rakyat telah melahirkan pemimpin yang tidak mampu mengatasi masalah Mendesar seperti kemiskinan, krisis pendidikan, korupsi, dan pengangguran Ketidakpedulian masyarakat membawa dampak jangka panjang Yang dapat dirasakan oleh semua pelapisan Masih bersama kami di debat calon gubernur dan wakil gubernur provinsi Jawa Barat tahun 2024 Di sesi ini masih sama seperti di sesi sebelumnya Hanya saja yang akan bertanya dan menjawab adalah calon wakil gubernur Ya sekali lagi kami ingatkan Pertanyaan yang diajukan harus sesuai dengan subtema yang diambil dengan indikator Dan kami mengimbau jika ada pertanyaan Dengan menggunakan istilah atau singkatan dalam bahasa asing Kami mohon untuk disertai dengan penjelasannya Dan kami juga mohon hadirin untuk tenang Untuk menjaga konsentrasi para calon wakil gubernur Karena kesempatan tidak akan kami ulangi Kami persilakan kepada calon wakil gubernur nomor urut 3 Untuk mengambil indikator dari wadah kaca Silakan untuk calon wakil gubernur nomor urut 3 Nanti akan bertanya untuk calon wakil gubernur nomor urut 2 Silakan diambil Kertas indikatornya nanti mohon diserahkan ke moderator Jangan dibuka terlebih dahulu Ada? Ada di dalam Diambil berbentuk kertas Dicari perlahan Ya Silakan Untuk kembali ke tempat Saya akan perlihatkan subtema yang sudah dipilih oleh cawagub nomor urut 3 Ini dia Ya ini reformasi birokrasi yang berkelanjutan Saya persilakan kepada cawagub nomor urut 3 Untuk bertanya kepada cawagub nomor urut 2 Sesuai dengan tema yang tadi saya bacakan Waktu Anda bertanya 30 detik Dimulai saat berbicara Terima kasih Tadi pertanyaan mengenai reformasi birokrasi berkelanjutan Benar ya Baik Saya ingin bertanya Kalau menurut Bapak Bagaimana kita bisa mengintegrasikan aspek keberlanjutan Ini satu hal yang sangat penting Sebenarnya bukan saja di birokrasi secara menyeluruh Itu ada hal teka dengan lingkungan hidup Dengan iklim Dengan emisi Tapi bagaimana bisa itu diselaraskan dengan birokrasi Sekian dari saya Terima kasih Baik Kita atur ulang waktunya Mohon tenang Berikutnya kami persilakan cawagub nomor urut 2 Menjawab dalam waktu 45 detik Dimulai saat berbicara Sebelum menjawab Saya mau mengucapkan Terima kasih dan respek saya Buat semua ASN yang telah bekerja Dengan baik melayani masyarakat Hormat dari saya Untuk segala pelayanannya Tapi Memang terkadang Sering terjadi masalah Dalam reformasi birokrasi Sehingga tidak sustain Tidak berkelanjutan Ada masalah ini dan itu Itu yang harus kita tangani Saya sepakat dengan yang tadi Pak JJ bilang Bahwa yang pertama Harus digitalisasi Kita minimalisir pertemuan tetap muka Untuk mengurangi kasus korupsi Atau main belakang Yang kedua Merit system ASN yang baik Yang berkompeten Kita akan tingkatkan Tunjangan kinerjanya Sehingga Ini hal akan terus berjalan Selama lima tahun Dalam pemerintahan kami Baik Waktu Anda sudah habis Waktu Anda sudah habis Saya beri kesempatan Untuk Saya beri kesempatan Untuk Cawagup nomor tiga Menanggapi jawaban dari Cawagup nomor urut dua Waktu Anda Empat puluh lima detik Dimulai saat berbicara Iya Terima kasih Saya kira Yang harus kita buat Selain dari apa yang Tadi sudah disebut oleh Kang Ronald Kita harus Membuat satu sistem Yang lebih lintas Karena aspek Keberlanjutan Itu masalahnya Bukan di satu dinasnya saja Itu banyak dinas Yang harus kita gabung Misalnya Sebagai contoh Sampah Sampah itu satu masalah besar Tapi tidak ada satu dinas pun Yang menyeluruh Dia bertanggung jawab untuk itu Maka itu Kalau saya keluar rumah Dan saya wajar Jawa Barat Sejak tahun 1996 Langsung saya ketemu sampah Karena memang Itu susah diurus Karena semuanya harus kerjasama Jadi aspek terkait dengan lintas Itu penting sekali Sekian dari saya Terima kasih Baik Cukup Kita atur ulang waktunya Berikutnya kami berikan kesempatan Kepada Cawaguk nomor urut 2 Menanggapi kembali Dalam waktu 45 detik Dimulai saat menjawab Pak Ilham Sebetulnya Pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat ini Meraih predikat A Dalam evaluasi Reformasi birokrasi Dari Kemenpan RB Sebetulnya sudah bagus Cuman Paradoksnya adalah Jabar ternyata menjadi penyumbang Korupsi Di kabupaten Kota terbesar Di Indonesia Artinya apa Ada sistem pengawasan Reformasi birokrasi Yang tidak berjalan Dengan baik Bapak saya Bupati Pangandaran Sudah terbukti Bisa menjalankan Reformasi birokrasi Di dua tahun Di dua periode Kepemimpinan di Pangandaran Saya kira Apa yang Pak Jajah Lakukan di Pangandaran Bisa diadopsi Dilakukan di Provinsi Jawa Barat Baik Waktu Anda sudah habis Selanjutnya Saya persilahkan Kepada calon wakil gubernur Nomor urut 4 Untuk mengambil Indikator Subtema Dari Wadah Kaca Silahkan diambil Nanti akan memberikan Pertanyaan kepada Cawaguk nomor urut 3 Berbentuk kertas Jangan dulu dibuka Diserahkan ke moderator Ya Silahkan Silahkan kembali ke tempat Mohon tenang Hadir mohon tenang Karena kami tidak akan Memberikan kesempatan Menjawab kembali Baik Kita buka dulu Indikatornya Indikatornya adalah Pengembangan Talenta Digital Baik kami Persilahkan Calon wakil gubernur Nomor urut 4 Untuk bertanya Kepada Cawaguk Nomor urut 3 Sesuai dengan Subtema tadi Dalam waktu 30 detik Dimulai sejak berbicara Saat ini di Jawa Barat Belum semua Daerah mempunyai Common Center Juga Creative Center Nah bagaimana nanti Nomor urut 1 Bisa Bisa Membangun Tiga Mohon maaf Nomor urut 3 Untuk Bisa membangun Seluruh Creative Center Tersebut Dan membangun Talenta-talenta muda Kita lebih baik Lagi ke depan Baik Berikutnya Kami persilahkan Cawaguk Nomor urut 3 Menjawab pertanyaan Dalam waktu 45 detik Dimulai sejak berbicara Ya terima kasih Ada pertanyaannya Kalau menurut saya Kalau pemerintah Mohon maaf Bagus untuk membangun Infrastruktur Tapi untuk mengisi program Itu susah Karena pengalamannya Mereka bukan berlaku Jadi Pemerintah harus Kerjasama dengan Organisasi Kemasyarakatan Jadi banyak Organisasi yang Bagus-bagus LSM Dia punya program kerja Untuk Creative Center Seperti itu Mereka bisa mengisinya Daripada kita Membangun Creative Center Tapi gak ada kegiatan Sudah bagus Dua mahal Harus kita isi Dengan ada kegiatan Jadi harus lintas lagi Kita harus mengajak Teman-teman dari Misalnya Karang Taruna Atau dari Organisasi lain Untuk dia mengisi Creative Center itu Dengan aneh program Kalau dinas-dinas itu Biasanya tidak ada Kemampuan Mohon maaf Baik Waktu Anda sudah habis Saya beri kesempatan Cawaguk Nomor urut 4 Untuk menanggapi Jawaban dari Cawaguk Nomor urut 3 Waktu Anda 45 detik Dimulai saat berbicara Silahkan Ya jadi kita juga Harus banyak Membangun Fokasi-fokasi Sekolah Kejuruan Untuk Anak-anak muda kita Supaya talent mereka ini Bisa Tersalurkan Kita wadahi Kita juga bangun Taman-taman digital Untuk mereka berkreasi Dan UMKM UMKM Juga diisi oleh Para talent-talent muda kita Supaya mereka Lebih produktif lagi Saya berharap Talent-talent kita ini Bisa lebih berkembang Dengan Banyaknya Fokasi-fokasi Pendidikan Di anak muda Kita ke depan Terima kasih Cukup 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 Berikutnya Kami beri kesempatan Kepada Cawagup Nomor urut 3 Menanggapi dalam waktu 45 detik Dimulai sejak berbicara Baik terima kasih Kalau aspek Fokasi yang sangat penting Disitu perlu Adanya terapan Jadi Para siswa Yang bekerja Yang belajar Dalam konteks Sekolah Fokasi Perlu dikasih Kesempatan Dan dalam Mereka itu Mesti ada link Kerjasama Jadi Pemerintah Menyediakan Kemudian Dia juga Fasilitasi Dia berinisiasi Harus kolaborasi Dengan Misalnya Kadin Atau dengan Asosiasi Profesi-profesi Terkait dengan Digital Kemudian Kita harus Menyediakan Fasilitas Yang tadi kita sebutkan Secara gratis Untuk Kemudapun Muda kita Di tempat-tempat tertentu Terutama di Tempat-tempat Ibadah Sehingga Masalah digital paket Itu tidak menjadi Masalah lagi Karena itu Disediakan secara gratis Baik Terima kasih Berikutnya Mohon tenang Hadirin Mohon tenang Berikutnya kami Persilahkan kepada Calon wakil gubernur Nomor urut 1 Mengambil indikator Di wadah kaca Untuk nanti bertanya Kepada calon gubernur Nomor urut 4 Silahkan diambil Dan Kertas berisi indikator Untuk tema Diberikan kepada moderator Jangan lebih dibuka Baik Nanti saya akan bacakan Silahkan Baik Saya akan perlihatkan Subtema yang sudah dipilih oleh Cawagup Nomor urut 1 Ini dia Saya juga akan perlihatkan Kepada kamera Agar pemirsa Bisa melihat Mentalitas Dan karakter Generasi Muda Saya persilahkan Kepada Cawagup Nomor urut 1 Untuk bertanya Kepada Cawagup Nomor urut 4 Sesuai dengan tema Yang tadi saya bacakan Waktu Anda bertanya 30 detik Dimulai saat Berbicara Aku ingin bahagia Generasi Z Dari gangguan Kesehatan mental Waktunya sudah habis Tahan dulu Bapak Saya akan beri kesempatan Bagi Cawagup Nomor urut 4 Dipersilakan untuk menjauh Durasi Anda 45 detik Saat mulai berbicara Untuk Untuk mencegah depresi Atau Keturunan mental Bagi generasi muda kita Kurikulum di sekolah Ekstra kulikuler Di sekolah itu Harus lebih Ditingkatkan lagi Kepada Pendidikan Bagaimana Mendidik moral mereka Lebih meningkat Bagaimana Budi pekerti mereka Lebih meningkat Sehingga Kepercayaan diri Mereka pun Semakin meningkat Mereka Tidak minder Mereka Tidak Mudah Putus asa Sehingga Penurunan mental Pun akan Bisa Dihindari Terima kasih Baik Cukup Saya beri kesempatan Untuk Cawagup Nomor urut 1 Menanggapi jawaban Dari Cawagup Nomor urut 4 Waktu Anda 45 detik Iya Intinya Generasi muda Harus bahagia Dan pasangan Jabar bahagia Akan membahagiakan Pemuda-pemuda Di Jawa Barat Yang perlu Saya tekankan Harus ada Layanan Conseling Gratis Berbasis Digital Karena ini sangat penting Sangat penting Karena apa Karena Saat ini Banyak generasi muda Yang Dia takut Untuk cerita Dia takut Untuk curhat Maka ini adalah Layanan Conseling Yang sangat Baik Untuk generasi muda Sehingga mereka bisa Mencurahkan Isi hatinya Kepada layanan Yang berbasis Digital Masih ada waktu Apa cukup Sudah cukup Baik Kita atur ulang Waktunya Berikutnya Kami beri kesempatan Untuk Cawagup Nomor urut 4 Menanggapi kembali Dengan waktu 45 detik Dimulai sejak berbicara Segala sesuatunya Dimulai dari keluarga Harus sering Komunikasi Antara orang tua Dengan anak Bagaimana Supaya Anak ini Juga Pengawasan Anak kita ini Jangan sampai Pergaulannya Melewati batas Sehingga Mereka Betul-betul Terawasi Dan Mereka pun Bakat Minatnya pun Ordeni mulai keluarga Diarahkan Juga Kebetulan Saya sebagai Ketua Koarcap Gerakan Kabupaten Semedang Saya selalu Menyampaikan Dalam Setiap Kesempatan Tolong Tingkatkan Ahlak Dan moral Anak-anak kita Di pendidikan Pendidikan Ekstrapolik Terima kasih Selanjutnya Saya persilahkan Kepada Calon Wakil Gubernur Nomor urut 2 Untuk mengambil Indikator Dari Wadah kaca Nanti Pertanyaan Akan ditujukan Kepada Cawagup Nomor urut 1 Silahkan Diambil Dan Diserahkan Ke moderator Jangan dulu Dibuka Kertasnya Baik Terima kasih Silahkan Kembali Ketempat Bapak Baik Kita Buka Bersama Kertas Berisi Indikator Dan Subtemanya Yang Yang dipilih Adalah Kesehatan Dan Penurunan Stunting Kami Persilahkan Calon Wakil Gubernur Nomor Urut 2 Bertanya Kepada Cawagup Nomor Urut 1 Sesuai Dengan Subtema Tadi Dalam Waktu 30 Detik Dimulai Saat Anda Berbicara Ini adalah Babak Baru Dalam Kehidupan Saya Dua Bulan Yang Lalu Saya Masih Dikenal Sebagai Pembawa Acara Kesehatan Di Salah Satu Stasiun TV Swasta Sehingga Acara Kesehatan Tersebut Membuat Saya Banyak Masukan Bagaimana Menangani Kesehatan Khususnya Di Jawa Barat Saya Mau Nanya Ternyata Kasus Gagal Ginjal Pada Anak Anak Di Jawa Barat Ini Makin Untuk Mengatasi Masalah Gagal Ginjal Pada Anak Tentu Kasus Gagal Ginjal Ini Wajib Ada Pengawasan Dari Orang Tua Karena Banyak Anak Itu Yang Mengkonsumsi Makanan Makanan Yang Tidak Sehat Tentu Apa Solusinya Kami Memiliki Kartu Keluarga Bahagia Tentunya Ini Akan Memberikan Gizi Kepada Anak Anak Yang Selama Ini Mungkin Gizi Kurang Terperhatikan Insyaallah Dengan Kartu Keluarga Bahagia Anak Anak Jawa Barat Akan Sehat Sudah Cukup Lengkap Baik Berikutnya Kami Berikan Kesempatan Untuk Cawaguk Nomor Urut Dua Menanggapi Dalam Waktu 45 Detik Dimulai Sejak Berbicara Penyebab Gagal Ginjal Itu Ada Dari Hipertensi Paling Banyak Dan Juga Dari Konsumsi Gula Yang Berlebih Betul Memang Harus Ada Edukasi Buat Anak Anak Supaya Tidak Mengkonsumsi Gula Berlebih Dan Juga Hipertensi Nah Tapi Nanggita Lupa Bahwa Pasien Gagal Ginjal Butuh Fasilitas Hemodialisis Itu Yang Hakan Saya Dan Pak JJ Bangun Dan Siapkan Bahkan Sampai Puskesmas Akan Ada Alat Hemodialisis Atau Cuci Darah Untuk Para Pasien Gagal Ginjal Terutama Anak-anak Anak-anak Jawa Barat Semua Harus Sehat Karena Itulah Konsep Kami Jabar Untuk Semua Selanjutnya Saya beri Kesempatan Cawagup Nomor Urut Satu Untuk Menanggapi Kembali Jawaban Cawagup Nomor Urut Dua Waktu Anda 45 Detik Ya Intinya Anak-anak Jawa Barat Harus Bahagia Ketika Bahagia Berarti Sudah Sehat Sehat Lahir Dan Batin Intinya Adalah Jaga Keluarga Kita Jaga Anak-anak Kita Dari Hal-hal Yang Tidak Bermanfaat Itu Adalah Tugas Orang Tua Juga Dan Tugas Pemerintah Dan Insyaallah Kami Akan Membahagiakan Anak-anak Di Jawa Barat Terima Masih Ada Waktu Dimanfaatkan Atau Cukup Sudah Cukup Baik Terima Kasih Kami Atur Ulang Waktunya Dan Kesempatan Berikutnya Kepada Calon Wakil Gubernur Nomor Urut Tiga Untuk Mengambil Indikator Dari Wadah Kaca Silahkan Untuk Nanti Bertanya Kepada Calon Wakil Gubernur Nomor Urut Satu Silahkan Silahkan Diambil Jangan Dibuka Lebih dahulu Dan Diberikan Kepada Moderator Diambil Diambil Berbentuk Kertas Terima Kasih Silahkan Kembali Ketempat Bapak Saya Akan Memperlihatkan Kembali Subtema Yang Sudah Dipilih Oleh Cawagup Nomor Urut Tiga Ini Dia Subtema Yang Dipilih Oleh Cawagup Nomor Urut Tiga Yang Pendidikan Inklusi Dan Berkualitas Baik Saya Persilahkan Kepada Cawagup Nomor Urut Tiga Untuk Bertanya Kepada Cawagup Nomor Urut Satu Sesuai Dengan Tema Yang Tadi Dibacakan Waktu Anda 30 Detik Dimulai Saat Berbicara Silahkan Terima Kasih Saya Ingin Tanya Tanya Mengenai Hal Ini Tekat Disabilitas Bagaimana Caranya Kita Mengintegrasikan Kaum Disabilitas Agar Supaya Mereka Tidak Merasa Termaginalisasi Kemudian Kita Bisa Integrasi Dengan Baik Dan Mereka Menerima Pendidikan Dengan Kualitas Yang Sama Seperti Yang Lain Dan Juga Merasa Merupakan Bagian Daripada Masyarat Kita Secara Menyeluruh Itu Saja Dari Saya Terima Kasih Baik Sudah Cukup Baik Berikutnya Kami Persilahkan Cawagup Nomor Urut Satu Menjawab Pertanyaan Dalam Waktu 45 Detik Dimulai Sejak Menjawab Penyandang Disabilitas Itu Harus Bahagia Dan Harus Sehat Dengan Apa Dengan Adanya Beasiswa Atau Kartu Pendidikan Bahagia Itu Salah Satu Untuk Membahagiakan Penyandang Disabilitas Yang kedua Adalah Pembangunan Unit Sekolah Baru Untuk Khusus Inklusi Atau SLB Dan Program Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik Inklusi Karena Memang Dalam hal Ini Tenaga Pendidik Itu Wajib Memiliki Kemampuan Yang Disesuaikan Dengan Penyandang Disabilitas Terima Kasih Masih ada Waktu Baik Kita Akan Atur Ulang Kembali Waktunya Baik Saya Berikan Kesempatan Untuk Cawagup Nomor Urut Tiga Menanggapi Jawaban Dari Cawagup Nomor Urut Satu Waktu Anda 45 Detik Terima Kasih Ada Jawabannya Saya Kira Saya Sepak Namun Saya Ingin Bertanya Dengan Fasilitas Fasilitas Ada Berbagai Macem Cara Kalau Kita Menyediakan Apa Namanya Untuk Semuanya Itu Akan Kompleks Sekali Jadi Apakah Ada Baiknya Tidak Untuk Disabilitas Tentu Di sekolah Tentu Tidak Semua Disabilitas Dilayan Di Semua Sekolah Karena Itu Sangat Repot Jadi Perlu Ada Semacam Konsentrasi Dari Pelayanan Di Tempat Tentu Bagaimana Itu Terima Kasih Apakah Cukup Cukup Baik Jika Cukup Kita Atur Ulang Waktunya Terlebih Dahulu Baik Berikutnya Kami Beri Kesempatan Cawagup Nomor Urut Satu Menanggapi Kembali Jawaban Cawagup Nomor Tiga Dalam Waktu 45 Detik Dimulai Saat Berbicara Pada Kesimpulannya Penyandang Disabilitas Ini Memiliki Hak Yang Sama Dengan Orang Orang Yang Kesehatannya Normal Sehingga Kita Perlu Fokus Untuk Menyediakan Teknologi Dan Alat Bantu Belajar Untuk Mereka Dan Kita Sesuaikan Apa Yang Menjadi Kebutuhan Mereka Sehingga Kita Sebagai Pemerintah Harus Benar-benar Fokus Kepada Penyandang Disabilitas Disesuaikan Dengan Kebutuhannya Dan Pemerintah Wajib Membantu Penyandang Disabilitas Dengan Maksimal Masih ada Waktu Silahkan Baik Kita akan Atur ulang Baik Selanjutnya Saya persilahkan Kepada Cawagup Nomor Urut 4 Untuk Mengambil Indikator Dari Wadah Kaca Nanti Nanti Akan Ditujukan Kepada Cawagup Nomor Urut 2 Silahkan Diambil Kertas Indikator Jangan Dibuka Terlebih Dahulu Diserahkan Kepada Moderator Masih Ada Tapi Memang Harus Dicari Cukup Dalam Mungkin Di Dasar Fishbowl Atau Wadah Kaca Baik Diserahkan Silahkan Kembali Ketempat Kita Kita Buka Buka Bersama Indikator Berisi Subtema Yang Dipilih Mohon Diperhatikan Pasangan Calon Dan Hadirin Yang Dipilih Adalah Isu Perempuan Dan Anak Kami Berikan Kesempatan Cawagup Nomor Urut 4 Bertanya Kepada Cawagup Nomor Urut 2 Dalam Waktu 30 Detik Sesuai Dengan Subtema Yang Dipilih Dimulai Saat Anda Berbicara Di Jawa Barat Sudah Ada Perda Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Nah Sementara Saat Ini Masih Banyak Ketimpangan Gender Yang Masih Tinggi Dan Masih Rendahnya Perlindungan Terhadap Perempuan Masih Tingginya Juga Tingkat Trafficking Di Jawa Barat Nah Bagaimana Bapak Untuk Melindungi Kaum Perempuan Tersebut Baik Berikutnya Kami Persilahkan Cawagup Nomor Urut 2 Untuk Menjawab Pertanyaan Dalam Waktu 45 5 Detik Dimulai Saat Anda Menjawab Kami Akan Membuat Sistem Pengaduan Kekerasan Seksual Berbasis Aplikasi Real Time Laporan Kekerasan Kami Akan Langsung Tindak Lanjuti Saya Dan Bapak Yang Langsung Mengawal Ini Berikutnya Kami Berdua Adalah Orang Yang Sangat Memuliakan Perempuan Kami Mendukung Perempuan Jawa Barat Untuk Maju Tumbuh Dan Berkembang Yang Masih Muda Sudah Punya Anak Tenang Gak Usah Takut Kami Akan Siapkan Daycare Gratis Buat Anak Anak Dititipkan Dan Juga Kami Akan Memberikan Kuota Minimum 35% Di Instansi Yang Ada Di Prom Prof Jawa Barat 35% Ini Lebih Besar Daripada Kuota Perempuan Yang Ada Di DPR Supaya Apa Supaya Perempuan Jawa Barat Baik Pak Anda Sudah Habis Saya Persilahkan Kepada Cawagup Nomor Urut 4 Untuk Menanggapi Jawaban Cawagup Nomor Urut 2 Waktu Anda 45 Detik Di Jawa Barat Juga Masih Rendahnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Dibandingkan Dengan Laki-laki Bahkan Undang-Undang Sudah Mengamanatkan 30% Calon Anggota Legislatif Itu Perempuan 70% Dari Kaum Laki-laki Tapi Kenyataan Masih Banyak Didominasi Oleh Para Laki-laki Di Legislatif Maupun Di Pemerintahan Nah Termasuk Indeks Pembangunan Gender Di Jawa Barat Itu Atau APJ Ini 90,2% Sudah cukup Tinggi Sebenarnya Tapi Bagaimana Bapak Untuk Menerapkan Di Jawa Barat Ini Yang Lebih Supaya Perempuan Ini Bisa Betul-betul Terima kasih Berikutnya Cawagup Nomor Urut 2 Menanggapi Kembali Dalam Waktu 45 Detik Dimulai Saat Berbicara Itulah Kenapa Ketika Kuota Perempuan Di Parlemen Cuma 30% Kami Ingin 35% Lebih Banyak Perempuan Bisa Berdaya Di Pemprov Jawa Barat Minimal Instansi Yang Akan Kami Pimpin Nanti Survei Membuktikan 30% Ekonomi Keluarga Itu Disumbang Oleh Perempuan Gak Main-main Kekuatan Luar Biasa Kami Mendukung Penuh Pemberdayaan Perempuan Di Jawa Barat Akan Memberikan Pelatihan Buat Para Perempuan Sehingga Di Jawa Barat Sejarah Tidak Hanya Akan Dieja History Tapi Juga Her Story Kami Pendukung Women Empowerment Baik Waktu Anda Sudah Habis Boleh Tepuk Tangan Untuk Seluruh Calon Wakil Gubernur Jawa Barat Sesi Selanjutnya Adalah Segmen Terakhir Kita Akan Mendengarkan Seluruh Pasangan Calon Untuk Memberikan Pernyataan Penutup Jangan Kemana-mana Tetap Bersama Kami Di Debat Publik Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat 2024 Setiap Hari Yang Kita Lalu Adalah Cerita Besar Kita Disana Ada Tantangan Besar Yang Harus Kita Hadapi Kita Punya Kekuatan Dengan Satu Suara Kita Bisa Menentukan Arah Masa Depan Jawa Barat Datang Ke TPS Pilih Pemimpin Yang Bisa Membawa Perubahan Pilkada Serentak 2024 Saatnya Kita Semua Bersuara Untuk Masa Depan Jawa Barat Yang Lebih Baik Bers Jawa KPU Provinsi Jawa Barat mempersembahkan Turing Demokrasi Road to 27 November 2024 Turing Demokrasi merupakan sebuah acara yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Sebagai inisiatif untuk menjangkau masyarakat di 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat Dengan melibatkan sejumlah komunitas masyarakat, acara ini diharapkan dapat menyebarkan pesan persatuan, kedamaian, dan pentingnya partisipasi aktif dalam demokrasi Masyarakat diharapkan dapat dengan cerdas memilih pemimpin yang berkualitas Event ini juga menampilkan beberapa kesenian dan mudaya khas Jawa Barat Turing Demokrasi Road 27 November 2024 diselenggarakan pada tanggal 3 November hingga 16 November 2024 Turing Demokrasi Road 27 November 2024 Jawa Barat Jawa Barat Tanah pasundan yang kaya dengan sejarah, budaya, dan semangat kotong royong Dengan pemilih lebih dari 35 juta orang, Jawa Barat adalah salah satu provinsi terbesar di Indonesia Rumah bagi keberagaman, inovasi, dan semangat masyarakat yang membangun Tahun 2024 Kita kembali menyambut babak baru dalam demokrasi Warga Jawa Barat akan memilih pemimpin yang membawa visi, solusi, dan harapan untuk masa depan kita bersama Malam ini, para calon pemimpin akan menyampaikan gagasan, menjawab harapan, dan beradu pandangan Dalam upaya memajukan Jawa Barat Debat ini, bukan hanya ajang adu argumen Tetapi juga ruang bagi kita Untuk melihat siapa yang benar-benar membahami kebutuhan kita Dan siapa Yang siap menjadi pemimpin yang melayani rakyat Selamat datang Di debat publik pemilihan gubernur Dan wakil gubernur Jawa Barat 2024 Masa depan Jawa Barat Ada di tangan kita Sudah musimnya pencoblosan lagi Paling siapapun yang terpilih Hidup saya mah begini-begini aja dari dulu juga Suara kamu bisa merubah masa depan Jawa Barat Emangnya hilang satu suara saya doang Bakal ada efeknya gitu Paling ujung-ujungnya sama aja Kesadaran memilih dalam proses pemilihan gubernur dan wakil gubernur Akan berdampak serius pada kehidupan masyarakat Minimnya suara rakyat telah melahirkan pemimpin yang tidak mampu mengatasi masalah Mendesar seperti kemiskinan, krisis pendidikan, korupsi, dan pengangguran Ketidakpedulian masyarakat membawa dampak jangka panjang Yang dapat dirasakan oleh semua pelapisan Saya akan mencoblos Saya akan mencoblos Kami akan mencoblos Pencoblosan lagi Paling siapapun yang terpilih Hidup saya mah begini-begini aja Dari dulu juga Suara kamu bisa merubah masa depan Jawa Barat Emangnya hilang satu suara saya doang Bakal ada efeknya gitu Paling ujung-ujungnya sama aja Kesadaran memilih dalam proses pemilihan gubernur dan wakil gubernur Akan berdampak serius pada kehidupan masyarakat Minimnya suara rakyat telah melahirkan pemimpin yang tidak mampu mengatasi masalah Mendesar seperti kemiskinan, krisis pendidikan, korupsi, dan pengangguran Ketidakpedulian masyarakat membawa dampak jangka panjang Yang dapat dirasakan oleh semua pelapisan Selamat datang kembali di debat publik calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Jawa Barat 2024 Baik di segmen ini kita masuk pada segmen terakhir Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur akan memberikan pernyataan penutup selama satu menit Kami mohon hadirin untuk tenang saat pasangan calon menyampaikan pernyataan penutup Langsung saja untuk pasangan calon nomor urut satu Bapak Acef Adang Ruhiat dan Ibu Gitalis Dwi Natarina Untuk memberikan pernyataan penutup dalam waktu satu menit dimulai sejak Anda berbicara Warga Jawa Barat yang berbahagia Malam ini kami memperkenalkan Rungkad Sebentar Bukan Rungkad yang itu Tapi ini adalah Rungkad Care Respon untuk kebahagiaan dan aksi darurat Program ini hadir untuk memberikan layanan respon cepat Bagi mereka yang menghadapi kekerasan krisis mental Atau membutuhkan bantuan mendesak Rungkad Care adalah tim respon cepat yang terdiri dari tenaga medis, psikolog, dan pakar hukum Yang siap melayani laporan 24 jam Sebagai penutup Saya ingin menyampaikan kaedah usul fikir Tasurrupul imam ala rohiyah manutun bil maslaha Kebijakan seorang pemimpin harus didasarkan kepada kemaslahatan kebaikan rakyatnya Dengan demikian Pisi bahagia, jabar bahagia lahir batin Kami berkomitmen untuk membawa kemaslahatan bagi seluruh rakyat Indonesia Baik Bapak, uang panas sudah habis Bapak Uang panas sudah habis Terima kasih uang panas Baik, selanjutnya Saya persilahkan pada pasangan Mohon tenang, hadirin mohon tenang Tidak menggunakan dial-nya dalam sesi ini Terima kasih Selanjutnya untuk pasangan calon nomor urut 2 Bapak JJ Wiradinata dan Bapak Ronald Surapraja Dipersilahkan untuk memberikan pernyataan penutup Selama satu menit dimulai saat Anda berbicara Malam ini kita berada di Universitas Pajajaran Pajajaran memiliki makna Ngajajar, sejajar Bahwa memang harus seperti itu masyarakat Jawa Barat Semua harus sejajar Itu yang menjadi semangat slogan kami Jabar untuk semua JJ Ronald adalah personifikasi masyarakat Jawa Barat Lihat kami, Wiradinata, Surapraja Tua, muda, kolonial, milenial Kaseb, lewi kaseb Adilu sekalian yang sehormat-hormat Konsep jabar semua bukan hanya pemerataan Tetapi jabar semua akan membuat Jawa Barat Menjadi, memenang era baru Dengan angka IPM Tentu dengan kategori sangat tinggi Menyamai DKI dan menyamai Yogyakarta Pemimpin harus pintar Pemimpin harus sedas Tetapi pemimpin yang paling penting adalah Memeruka ruang komunikasi Andai karena aku jadi gemenur Ronald jadi wakil gemenur Maka rumah dinas akan dibuka seluas-luasnya Bagi masyarakat Jawa Barat Terima kasih Terima kasih Berikutnya Pasangan calon nomor urut tiga Bapak Ahmad Syeku dan Bapak Ilham Akbar Habibi Kami persilakan memberikan pernyataan penutup Dalam waktu satu menit ketika Anda berbicara Sebelumnya kami ingin mengucapkan Turut berduka cita Atas musibah tabrakan beruntun yang terjadi di tol Cipularang Beberapa jam yang lalu Jawa Barat adalah ibarat pesawat besar yang siap terbang Kita memiliki industri yang besar Kekayaan alam dan SDM yang berlimpah Tapi untuk bisa lepas landas Kita perlu bahan bakar berupa generasi yang unggul Hari ini satu dari lima anak Jawa Barat mengalami stunting Rata-rata penduduk kita bahkan tidak lulus SMP Dan meskipun banyak industri pengangguran tetap tinggi Asih berkomitmen Pertama memberantas stunting Yang kedua memberikan biasiswa hingga sarjana Dan yang ketiga menciptakan 3 juta lapangan kerja Dengan satu desa, satu industri Sehingga jabarku, jabarmu, jabar kita tercinta Bisa lepas landas dan terbang tinggi Syaiho Habibi Menang, jabarku, terbang Baik Baik, pohon tenang Waktu Tenang terlebih dahulu Waktunya tenang terlebih dahulu Pohon tenang, sekali lagi mohon tenang Kita akan kembali lanjutkan Baik Bapak Ibu, kami mohon tenang terlebih dahulu Selanjutnya untuk pasangan calon nomor urut empat Bapak Deddy Mulyadi dan Bapak Erwan Setiawan Dipersilakan untuk memberikan pernyataan penutup selama satu menit Dimulai saat Anda berbicara Selama ini saya berjalan Saya menemui rakyat yang bayinya ditahan di rumah sakit Saya menemui seorang ibu yang menangis karena LPG-nya disita oleh rentenir Saya menemui orang rumah yang robo Saya menemui petani yang kekeringan karena tak memiliki jaringan irigasi Saya menemui kapal yang tidak bersandar karena muaranya mengalami pendangkalan Saya mengalami dritan orang yang ijasahnya ditahan di sekolah Karena tak mampu membayar uang bangunan Seluruh problem itu adalah problem yang ditemui oleh saya dalam setiap hari Untuk itu penyelesaian seluruh problem Jawa Barat diselesaikan secara pribadi oleh diri saya tidak mungkin Maka menjadi gubernur dan saudara Erwan menjadi wakil benur adalah cara terbaik Untuk menyelesaikan seluruh problem derita rakyat Jawa Barat Yang selama ini saya temukan dalam setiap waktu Bukan hanya nanti ketika menjadi gubernur Sebelum jadi gubernur Setiap hari saya menyelesaikannya seluruh problem itu Untuk itu Jawa Barat istimewa adalah jawaban untuk problem seluruh rakyat Jawa Barat Terima kasih Berikan tepuk tangan yang meneh untuk seluruh pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat 2024 Baik, terima kasih banyak hari semua yang sudah menyaksikan debat secara langsung Dan juga pemirsa di rumah Kita sudah sampai di penghujung acara debat publik calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat 2024 Saya Rahmat Ibrahim Dan saya Friska Carissa Hatur Nohon Terima kasih, sampai jumpa Terima kasih Terima kasih Setiap langkah, setiap hari yang kita lalui adalah cerita besar kita Di sana ada tantangan besar yang harus kita hadapi Kita punya kekuatan Dengan satu suara, kita bisa menentukan arah masa depan Jawa Barat Datang ke TPS, pilih pemimpin yang bisa Jelajahi cara baru mendapatkan informasi Download Metro TV X10 sekarang